Season 224, Sekali Lagi Berkumpul Ketika Penatua Long mengatakan ini, bahkan anggota cabang luar itu terkejut. Biarkan aku memimpin pertempuran melawan era kegelapan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Pil Vali, Suan Bis, Ras Kuno, Jalur Rusak, Aliansi Keluarga Kuno, mereka akan segera memberontak. Petik 2. Lelucon macam apa itu? Jika Long Chen menjadi pemimpin, Pil Vali akan segera menjadi gila. Penatua Long tersenyum. Kau terlalu memikirkannya, era gelap yang akan datang ini akan terbagi menjadi beberapa medan perang. Anda hanya akan bertanggung jawab atas salah satunya. Tentu saja, jika Anda memiliki bakat luar biasa dalam hal itu dan mampu tetap tidak memihak, menjadi komandan kepala juga tidak mustahil. Namun, itu akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Selanjutnya, Anda masih belum menyetujui pengaturan ini, jadi jangan terlalu banyak berpikir untuk saat ini. Petik 2. Long Chen tahu bahwa keluarga Dewa pastilah sekelompok orang tua yang licik. Mereka melakukan ini untuk membelinya sambil juga menenangkan Pil Vali dan yang lainnya. Adapun posisi komandan kepala, itu tidak berarti apa-apa. Itu jauh dari kemungkinan. Long Chen bahkan tidak mempertimbangkannya. Di sisi lain, darah esensi kuno dan dunia surgawi Starfield sangat mengharukan. Keduanya penting bagi Dragon Blood Legion. Jika aku setuju, apakah akan ada orang yang mengincar kita dari belakang? Tanya Long Chen. Saat ini, semua orang melakukan yang terbaik untuk maju secepat mungkin. Jika Pilferi, Kun Pengzi, dan Tian Shizi menerobos ke Nether Passage selama waktu ini, maka jika Dragon Blood Legion tiba-tiba diserang, mereka tidak akan bisa melawan. Penatualong berkata, sebenarnya, keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan seluruh benua. Saat semua orang mencoba menerobos, mereka sebenarnya mengurangi peluang mereka untuk menerobos. Bagaimana memahami hidup dan mati bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Dengan tergesa-gesa seperti itu, Anda hanya akan memiliki wawasan yang salah dan jatuh lebih jauh dari jalan yang benar. Bahkan jika mereka memahami hidup dan mati, mereka perlu memantapkan alam mental mereka dan memiliki hati seperti air sebelum mencoba menerobos. Jadi bagi begitu banyak orang jenius yang mencoba menerobos secepat mungkin sebenarnya bertentangan dengan kultivasi. Semua orang berpikir hidup mereka dalam bahaya, jadi mereka ingin menerobos dengan cepat. Ini tidak baik untuk benua surga bela diri. Siapa yang tahu berapa banyak jenius yang akan terjebak di kemacetan ini karena urgensi mereka. Itu sebabnya saya datang ke sini dengan harapan semua orang bisa menghentikan permusuhan mereka. Jika Anda menerima proposal ini, saya akan segera mengeluarkan surat perintah surgawi yang mengatakan bahwa jika ada yang menyerang legion darah naga, mereka akan dimusnahkan oleh kekuatan penuh keluarga dewa. Tentu saja, selama periode itu, Dragon Blood Legion juga tidak boleh menyerang siapapun. Anda hanya akan dapat memulai serangan jika Anda memiliki alasan yang melewati keluarga dewa. Ini adalah jaminan perlindungan untuk seluruh benua, dan dengan cara ini orang akan dapat bersantai. Daripada mencoba menerobos kemacetan ini, mereka bisa maju dengan mantap. Saya akan segera mengeluarkan surat perintah surgawi yang mengatakan bahwa jika ada yang menyerang legion darah naga, mereka akan dimusnahkan oleh kekuatan penuh keluarga dewa. Tentu saja, selama periode itu, Dragon Blood Legion juga tidak boleh menyerang siapapun. Anda hanya akan dapat memulai serangan jika Anda memiliki alasan yang melewati keluarga dewa. Ini adalah jaminan perlindungan untuk seluruh benua, dan dengan cara ini orang akan dapat bersantai. Daripada mencoba menerobos kemacetan ini, mereka bisa maju dengan mantap. Saya akan segera mengeluarkan surat perintah surgawi yang mengatakan bahwa jika ada yang menyerang legion darah naga, mereka akan dimusnahkan oleh kekuatan penuh keluarga dewa. Tentu saja, selama periode itu, Dragon Blood Legion juga tidak boleh menyerang siapapun. Anda hanya akan dapat memulai serangan jika Anda memiliki alasan yang melewati keluarga dewa. Ini adalah jaminan perlindungan untuk seluruh benua, dan dengan cara ini orang akan dapat bersantai. Daripada mencoba menerobos kemacetan ini, mereka bisa maju dengan mantap. Anda hanya akan dapat memulai serangan jika Anda memiliki alasan yang melewati keluarga dewa. Ini adalah jaminan perlindungan untuk seluruh benua, dan dengan cara ini orang akan dapat bersantai. Daripada mencoba menerobos kemacetan ini, mereka bisa maju dengan mantap. Anda hanya akan dapat memulai serangan jika Anda memiliki alasan yang melewati keluarga dewa. Ini adalah jaminan perlindungan untuk seluruh benua, dan dengan cara ini orang akan dapat bersantai. Daripada mencoba menerobos kemacetan ini, mereka bisa maju dengan mantap. Mendengar ini, Long Chen jauh lebih nyaman. Dengan keluarga dewa sebagai penjamin, semua orang bisa melakukan gencatan senjata. Itu hal yang bagus. Meskipun Liu Ruan mengendalikan esensi hidup dan mati dari Yin yang Immortal Grace, memungkinkan 12.000 prajurit Dragon Blood untuk sepenuhnya memahami hidup dan mati adalah sesuatu yang akan memakan waktu lama. Mengharuskan semua orang untuk maju bersama menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kecepatan. Jika keluarga surgawi dapat memperlambat segalanya, itu bagus untuk Long Chen. Legion Dragon Blood membutuhkan waktu. Setelah memikirkannya, Long Chen berkata, sejujurnya, proposal ini sangat mengharukan. Tapi hanya ada satu masalah. Jika pihak lain memiliki ahli di tingkat ahline terpase celangka keempat seperti Anda, kami pasti tidak akan bisa menahan mereka. Petik 2. Penatua Long tersenyum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika ada langkah keempat ahline terpasej memobilisasi, keluarga surgawi secara alami akan menghentikan mereka. Tapi kamu terlalu khawatir. Bahkan jika segel Soverein rusak, itu akan meninggalkan sisa tekanan Soverein. Tekanan penguasa itu akan melekat pada para ahli ras darah, mencegah anggota terkuat dari ras darah melewatinya. Anda kemungkinan besar akan melawan orang-orang di alam Lifestar. Paling-paling, ahli netterpasej hanya akan menempati 30% dari mereka, dan mereka pasti akan berada di langkah ketiga atau lebih rendah. Ketika datang keras darah, basis kultivasi mereka tidak terlalu penting. Mereka memiliki jenius dengan garis keturunan murni. Semakin murni garis keturunan mereka, semakin kuat mereka. Mereka juga akan datang dalam jumlah besar. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Long Chen menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak atas peringatanmu. Long Chen merasa bahwa penatua Long ini tidak buruk. Meskipun dia tampak kaku dan menyendiri, itu bisa dimengerti mengingat posisinya. Penatua Long tiba-tiba mengirim transmisi spiritual. Sebenarnya, permintaan untuk bertarung sendirian dengan Dragon Blood Legion sebagian besar adalah pertunjukan. Kami belum membatasi nomor Anda, mengerti. Petik 2. Long Chen tersenyum. Tampaknya penatua Long menunjukkan bahwa dia bisa menipu. Jika tekanannya menjadi terlalu besar, maka dia hanya bisa menggunakan beberapa trik kecil. Misalnya, merekrut beberapa ahli yang kuat ke Legion. Dia bisa menarik salah satu temannya. Apa yang bisa orang katakan? Dia tidak melanggar aturan apapun. Dia masih bertahan hanya dengan orang-orang Dragon Blood Legion. Terima kasih banyak. Kali ini, Long Chen dengan tulus berterima kasih. Ini pada dasarnya adalah pertempuran yang tidak bisa dikalahkan baginya. Penatua tersenyum tipis dan berkata, Jadi, apakah Anda setuju? Ya, untuk hal yang baik, saya harus setuju. Saya bersyukur bahwa Anda telah melakukan perjalanan panjang untuk datang ke sini. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membalas Anda. Long Chen menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Pengingat dari penatua Long ini pada dasarnya membuat Long Chen berutang budi padanya. Namun, dia telah mengatakannya secara spiritual sehingga anggota cabang luar tidak akan mendengarnya. Long Chen hanya samar-samar menunjukkan bahwa dia akan mengingat bantuan ini. Karena itu yang terjadi, saya akan segera mengeluarkan Heavenly Divine Read. Anda harus mempersiapkan diri. Saya berharap Anda menang dalam pertempuran yang akan datang. Penatua Long berdiri. Aku akan melakukan yang terbaik. Long Chen juga berdiri. Dia secara pribadi mengirim Penatua Long dan orang-orangnya keluar dari wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Seperti yang diharapkan, keluarga dewa sangat efisien. Dan, keesokan harinya, kekuatan utama menerima surat surgawi-surgawi. Keluarga dewa mengumumkan bahwa untuk menenangkan kemarahan semua orang, Long Chen telah berjanji untuk mempertahankan gerbang ke dunia yin yang selama tiga hari sendirian ketika segel penguasa pecah. Juga, selama setengah tahun ke depan, tidak ada yang diizinkan untuk menyerang Long Chen dan Dragon Blood Legionnya, atau mereka akan melawan Heavenly Divine Read dan secara terbuka menyinggung keluarga divine. Selama waktu ini, semua orang harus memasuki gencatan senjata. Jika ada konflik, mereka dapat dimediasi oleh keluarga surgawi. Jika mediasi tidak efektif, maka pertempuran akan membutuhkan persetujuan dari keluarga surgawi. Ketika Heavenly Divine Read keluar, benua, yang tadinya dalam keheningan yang mematikan, menjadi hidup sekali lagi. Berbagai jenius keluar dari pengasingan mereka. Sepertinya mereka tercekik di bawah tanah dan akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas. Kota-kota sekali lagi menjadi bising. Tentu saja, surat ini tidak menghentikan konflik, tetapi tidak ada yang berani membunuh orang tanpa pandang bulu. Bahkan pembunuh Blood Kill Hall bisa keluar di siang hari bolong. Bahkan jalur benar dan para ahli jalur rusak mungkin berbagi meja sebelum menunjuk dan mengutuk yang lain. The Heavenly Divine Read melepaskan ketegangan yang berat. Semua orang pernah takut. Long Chen takut orang lain akan maju ke Nether Passage terlebih dahulu dan menyerang Dragon Blood Legion, sementara yang lain takut Long Chen akan maju lebih dulu dan menghancurkan mereka. Long Chen langsung memberi Dragon Blood Legion liburan, menyuruh mereka keluar dan bersenang-senang. Ketika Ku Jianying mendengar bahwa Long Chen harus bertahan melawan Ras Darah sendiri, dia segera pergi untuk meminta perincian. Hanya ketika dia mengetahui bahwa Penatua Long telah mendiskusikan hal ini dengannya, dia menjadi santai. Ketika dia mendengar bahwa Penatua dari keluarga surgawi ini memiliki pendapat yang baik tentang Long Chen dan memberinya pengingat tersembunyi, dia benar-benar merasa tenang. Skenario terburuk baginya adalah Long Chen mulai melawan keluarga surgawi. Sebenarnya, bukan hanya Dragon Blood Legion yang diberi liburan. Praktis semua murid muda benua itu dikirim. Mereka seperti tahanan yang dibebaskan. Benua itu secara bertahap memasuki keadaan paling hidup. Orang-orang telah dikejutkan oleh keluarga surgawi ketika mereka mengirim empat ahli Nether Passage puncak ke Marsial Heaven Gathering. Tidak ada yang berani melawan Heavenly Divine Writ. Dengan aturan mereka, mereka sangat aman. Topik yang dibicarakan semua orang sekarang adalah masalah Long Chen mempertahankan gerbang ke dunia yin yang sendirian. Orang-orang menduga bahwa Long Chen akhirnya menyerah pada tekanan dan menundukkan kepalanya ke keluarga surgawi dan pilvali. Bagaimanapun, siapapun yang melawan ras darah akan menghadapi pertempuran berdarah. Bentrokan pertama mungkin belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Jangankan tiga hari, bahkan satu hari mungkin akan terlalu sulit untuk dipertahankan. Beberapa orang mulai berteriak karena ketidakadilan itu, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Hal ini diatur dalam batu. Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang datang ke Long Chen. Pada saat itu, hanya Long Chen, Guoran, dan Xia Chen yang tersisa dengan semua orang berkeliaran. Mereka masing-masing memperbaiki pil, menempa baju besi, dan membuat cakram formasi. Apakah kamu sudah gila? Bagaimana Anda bisa setuju dengan itu? Apakah ini berbeda dengan bunuh diri? Kami semua berdiri di sampingmu, jadi bahkan jika kamu mengatakan tidak, keluarga dewa tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Beitang Rusuang segera mulai berteriak, dadanya memantul dan membuat Long Chen pusing. Melihat bahwa Long Chen benar-benar ingin melihatnya, Beitang Rusuang tampak seperti akan memukulnya. Long Chen, kamu benar-benar terburu-buru kali ini. Era gelap disebut era gelap karena tentara yang tak ada habisnya akan menyerang, tidak membiarkan kita melihat cahaya sedikitpun, harapan sekecil apapun. Namun Zhu Yue menghela nafas. Meskipun mereka tahu bahwa Long Chen kuat, legion darah naga pasti akan mengalami kerugian besar dalam pertempuran ini. Mereka tidak ingin melihat hal seperti itu. Mereka datang untuk melihat apakah ada cara yang bisa mereka bantu. Long Chen berterima kasih. Dia memang memiliki beberapa teman di benua ini yang akan berdiri di sampingnya pada saat yang kritis. Dia memberi tahu mereka tentang kata-kata Penatua Long dan bahkan secara halus menunjukkan bahwa dia mungkin menerima mereka ke dalam Dragon Blood Legion, membuat mata mereka cerah. Baiklah, saya akan memimpin orang-orang saya untuk bergabung saat itu. Tapi ingat, hadiahnya lebih baik tidak kekurangan porsiku. Nada suara Beitang Rusuang segera berubah. Dia juga terikat pada darah esensi kuno itu. Haha, bahkan jika kamu tidak datang, aku harus datang dan memohon bantuan Peri Rusuang, canda Long Chen. Jika dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, maka Martial Heaven Alliance, keluarga Namong, dan keluarga Beitang akan menjadi baris kedua. Long Chen yakin bisa menjalankan misi ini. Beitang Rusuang dan Namong Zuyue pergi. Long Chen terus bekerja. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah bulan kemudian, Dragon Blood Legion berkumpul sekali lagi. Bab 2232 biarkan si kecil ini menanganinya. Dragon Blood Legion telah selesai mengkonsolidasikan wilayah mereka. Setelah liburan mereka di mana mereka bersantai, Mengki, Chu Yao, Gu Yang, dan yang lainnya secara samar-samar menyentuh penghalang untuk memahami hidup dan mati. Pemahaman mereka tentang hidup dan mati semakin jelas dari hari ke hari. Itu berkat Liu Ruyan. Energi Yin Yang yang ditinggalkan oleh Yin Yang Immortal Grace memiliki banyak aspek yang berhubungan dengan hidup dan mati. Namun, pemahaman dan pemahaman setiap orang tentang hidup dan mati berbeda. Setiap orang harus mengandalkan diri mereka sendiri. Banyak dari prajurit Dragon Blood masih dalam keadaan kabur ketika datang untuk memahami hidup dan mati. Ini adalah proses yang sulit yang tidak bisa terburu-buru. Seperti yang dikatakan Penatua Long, tergesa-gesa hanya akan memperlambat mereka. Setelah penyesuaian ini, kecepatan pemahaman prajurit Dragon Blood akhirnya meningkat. Bos, kami siap. Sebelum Long Chen mengatakan apa-apa, Gu Oran sudah membuka mulutnya. Loud Mouth, kamu membuatku lupa apa yang aku katakan, kutub Long Chen. Prajurit Dragon Blood tertawa. Gu Yang berteriak, Bos, para prajurit Dragon Blood hidup untuk berperang. Darah kita sudah mendidih. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ayo pindah. Long Chen melambaikan tangannya. Ke Yuzu dan yang lainnya sudah siap, dan memanggil tubuh asli mereka. Mereka membawa prajurit Dragon Blood terbang menuju dunia Yin Yang. Masih ada beberapa hari sampai segel itu pecah, tetapi Long Chen ingin mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Setibanya di sana, mereka melihat banyak orang telah mendirikan kemah di kejauhan. Tampaknya mereka telah menunggu di sini untuk sementara waktu sekarang. Berengsek, mereka semua datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Apakah kita monyet menari? Mengutuk Gu Oran. Tidak semuanya. Ini bukan permainan. Jika kita tidak bisa bertahan, kekuatan besar lainnya akan dipaksa untuk mengambil tindakan. Perlombaan darah tidak bisa dibiarkan menerobos, kata Long Chen. Pada saat itu, Penatua Long sudah menjelaskannya dengan jelas. Jika dia gagal, maka hadiahnya akan hilang. Long Chen diizinkan mundur kapan saja dan membiarkan orang lain memblokirnya. Namun, masalah itu tidak disebutkan ke seluruh dunia. Dia harus menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa melakukannya, maka bagus. Jika dia tidak bisa, maka dia seharusnya tidak memaksakan diri. Long Chen hanya setuju karena dia punya jalan keluar. Dapat dikatakan bahwa kondisi ini sangat menguntungkan baginya. Ketika Dragon Blood Legion tiba, itu menyebabkan keributan. Berbagai ahli terbang keluar dari kam mereka untuk melihat Long Chen. Magang senior saudara Long Chen, aku percaya padamu. Anda adalah prajurit terkuat dari benua surga Beladiri. Hanya kepahlawanan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Dinyatakan salah satu ahli yang benar. Siapa lagi yang bisa tetap tenang menghadapi balapan darah tanpa akhir? Kepahlawanan untuk benua surga Beladiri ini, sebanding dengan penguasa. Petik 2. Banyak ahli benar mulai menyemangati Long Chen. Itu karena banyak sekte yang telah mengkhianati Martial Heaven Alliance sekarang pada dasarnya adalah tempat kosong. Murid elit mereka telah pergi untuk bergabung kembali dengan aliansi surga Beladiri. Itu karena janji Ye Lingshan. Selama mereka bersumpah untuk memperjuangkan kehidupan benua, maka pintu aliansi surga Beladiri akan terbuka untuk mereka. Pertempuran di depan dunia yin yang telah menunjukkan wajah sebenarnya dari kekuatan besar. Untuk beberapa keuntungan pribadi, para pemimpin banyak sekte telah dibeli oleh Pilfali, membuat mereka mengkhianati Martial Heaven Alliance. Begitu banyak orang telah dibeli sehingga bahkan tablet kebajikan surga Beladiri telah ditekan. Memikirkan itu, para murid sekte itu dipenuhi dengan penyesalan. Mereka membenci petinggi sekte mereka karena keegoisan dan kebodohan mereka. Sebagai perbandingan, mereka merasa Longchen dan Ye Lingshan memiliki integritas yang tak tergoyahkan. Bahkan dalam menghadapi tentangan seperti itu, mereka tidak gentar. Menghadapi pasukan koalisi, menghadapi pasukan iblis laut, menghadapi roh kepahlawanan Kaisar, dia tidak pernah mengerutkan kening. Dia telah menghadapi mereka semua dengan berani, tidak takut mati, dan aspek ini sangat menyentuh murid-murid ini. Mereka semua adalah kultifator. Siapa yang tidak punya mimpi? Siapa yang tidak ingin menjadi pahlawan? Murid-murid itu tidak lagi ingin tinggal di sekte mereka dan hidup sebagai oportunis yang tidak mencari apa-apa selain keuntungan. Mereka telah meninggalkan sekte mereka setelah pertempuran dan bergabung dengan aliansi surga bela diri. Beberapa murid dari satu sekte telah dikelilingi oleh para ahli sekte mereka dan dipaksa untuk tunduk. Dalam kemarahan mereka, murid-murid itu sebenarnya memilih untuk meledakkan diri. Berita itu telah mengguncang jalan yang benar. Pada hari itu juga, Ye Lingshan pergi ke sekte itu dan membunuh orang-orang yang mengepung murid-murid itu. Dia telah mengambil kembali mayat para murid itu. Pada saat itu, Ye Lingshan telah mengatakan bahwa setiap murid yang memiliki Martial Heaven Alliance di hati mereka adalah murid dari Martial Heaven Alliance. Jika ada yang berani ikut campur dalam kebebasan mereka, Martial Heaven Alliance akan segera meruntuhkan sekte itu. Ye Lingshan benar-benar mengejutkan orang pada hari itu. Semua orang yang berpartisipasi dalam menghentikan para murid, termasuk pemimpin sekte, secara pribadi dibunuh olehnya. Pilfali telah mengirim orang sebelumnya, tetapi Ye Lingshan telah mengarahkan pedangnya ke orang-orang itu, menyatakan bahwa masalah ini adalah masalah pribadi dari jalan yang benar, dan jika ada yang berani ikut campur, Martial Heaven Alliance tidak akan keberatan pergi berperang. Para ahli dari Pilfali ketakutan. Bagaimanapun, Ye Lingshan bukanlah Ku Jianying. Siapa yang tahu apa yang mungkin dia lakukan. Sejak saat itu, beberapa sekte yang telah menghianati Martial Heaven Alliance mulai meminta untuk bergabung kembali, tetapi mereka semua ditolak oleh Ye Lingshan. Alasannya adalah bahwa aliansi surga bela diri telah memberi mereka dua peluang. Penolakan pertama bisa disalahkan karena ketidaktahuan, tetapi penolakan kedua tidak bisa dimaafkan. Aliansi surga bela diri tidak akan pernah menerima mereka lagi, jadi mereka bisa kembali ke rumah mereka sendiri. Jika mereka diganggu oleh orang lain, mereka sebaiknya memikirkan cara mereka sendiri untuk menghadapinya. Metode lembut dan tangguh Ye Lingshan digabungkan telah membuat sekte tidak lagi berani menghentikan murid-murid mereka. Mereka hanya bisa mendesak yang terakhir untuk tetap berdasarkan kesetiaan. Namun, sebagian besar murid itu terlalu kecewa dengan sekte mereka, jadi mereka memilih untuk pergi. Mereka memilih hidup baru, tinggal di sana tidak membuat mereka melihat harapan. Metode Ye Lingshan telah membuat Ku Jianying menghela nafas secara emosional. Dia menghela nafas tentang bagaimana dia menjadi tua. Semakin tua dia tumbuh, semakin berhati-hati dia. Tetapi anak-anak muda memiliki dorongan untuk berani melakukan apa saja. Seorang pemimpin membutuhkan keberanian itu. Dia akhirnya merasa siap untuk menyerahkan posisinya kepada Ye Lingshan. Bahkan ketika para ahli benar yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan pemujaan saat melihat Longchen dan Dragon Blood Legion, suara perbedaan pendapat bisa terdengar. Ini salahnya sendiri, dan itu hanya masalah baginya untuk menghadapi konsekuensinya. Bagaimana itu menjadi pahlawan di mulut Anda? Bukankah alasan dia keluar karena dia merasa bersalah? Jika dia tidak merasa bersalah, apakah dia akan keluar? Pembicaranya adalah seseorang dari aliansi keluarga kuno. Begitu dia mengatakan ini, tatapan tajam seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke dalam dirinya. Jika tatapan bisa membunuh, dia pasti sudah berubah menjadi daging cincang. Dia sengaja berbicara dengan keras agar semua orang bisa mendengarnya. Itu termasuk Longchen dan yang lainnya. Longchen menatapnya, dia adalah seorang Empyrean. Manifestasinya telah terbangun, tetapi itu bukan manifestasi jiwa surga, dan darah rohnya belum terbangun. Melihat Longchen melihat ke arahnya, dia mencibir, melanjutkan tanpa rasa takut. Apa yang kamu lihat? Apakah saya tidak diizinkan untuk mengatakan yang sebenarnya? Ini masalah yang Anda sebabkan, jadi Anda harus membersihkannya. Apakah Anda membutuhkan orang lain untuk memuji Anda untuk ini? Apa? Kau ingin membunuhku untuk membungkam kebenaran? Jangan lupa, benua sedang dalam gencatan senjata. The Heavenly Divine Writ telah diterbitkan. Apakah Anda berani melawan Heavenly Divine Writ? Longchen perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkan jari ke orang itu, memukau semua orang. Itu adalah tanda yang jelas bahwa dia akan membunuh. Orang itu langsung panik, berteriak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu membunuhku, itu akan menjadi provokasi publik dari keluarga dewa. Bos, sosok kecil seperti itu tidak layak untuk kamu tangani secara pribadi. Si kecil ini bersedia menanganinya. Guoran melangkah maju, tidak menunggu Longchen menjawab. Dia muncul di depan orang itu dalam sekejap. Longchen berniat membunuh orang yang menjijikkan ini. Dia tidak peduli tentang kesalahpahaman orang tentang dia, dan dia tidak peduli untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi setiap orang memiliki temperamen, dan kehendak pil soverein di dalam dirinya sangat mudah untuk diprovokasi. Namun, dia tidak menyangka Guoran lebih cepat darinya. Hal yang paling mengejutkan adalah Guoran bahkan tidak mengenakan armornya. Tidak diketahui bagaimana dia melakukan ini. Guoran tiba di depan pria itu dalam sekejap, tangan kirinya meninju hidungnya. Tapi orang itu bereaksi cepat, berbalik, menghindar. Namun hal yang tak terduga adalah pukulan Guoran palsu. Tangan kanannya adalah serangan yang sebenarnya, dan itu menamparkan wajah orang itu. Longchen dan yang lainnya terkejut. Kapan Guoran menjadi ahli dalam pertempuran jarak dekat? Tanpa armornya, kekuatan tempurnya pada dasarnya harus nol. Orang itu pusing karena ditampar. Sebelum dia bisa pulih, Guoran menjambak rambutnya. Siapa yang membiarkanmu bicara omong kosong? Guoran membenturkan lututnya ke wajah orang itu tiga kali berturut-turut, menyebabkan suara berderak yang membuat orang meringis. Kepala orang itu hampir meledak. Kapan Guoran menjadi begitu luar biasa? Guyang dan yang lainnya menatap kaget, seolah-olah mereka tidak mengenali Guoran. Bagaimana dia begitu kuat tanpa baju besinya? Gerakannya bebas dan mengalir. Sepertinya dia adalah master sejati. Guoran melihat banyak kekurangan pada armornya dari pertarungan terakhir, kata Xia Chen. Dia menemukan banyak area di mana soft armornya lamban saat bergabung dengan battle armornya. Setelah kembali, dia mengganti banyak bagian dari soft armornya dan menambahkan beberapa rune khusus berdasarkan gaya bertarung bos. Bukankah gaya bertarung Guoran saat ini terlihat sedikit mirip dengan bos? Mendengar penjelasan itu, semua orang tiba-tiba mengerti. Tidak heran gerakan Guoran tampak agak akrab. Itu benar-benar terlihat sedikit mirip dengan gaya bertarung Longchen. Jadi dia meniru bosnya. Ledakan. Guoran mengirim orang itu terbang dengan tendangan. Melihat ke bawah padanya dari atas, dia dengan arogan berkata, Aku, Guoran, tidak akan membunuh orang bodoh tanpa nama. Laporkan nama Anda sehingga saya dapat melihat apakah Anda memenuhi syarat bagi saya untuk membunuh Anda. Petik 2 Bab 2233 Sen Cheng Feng Betapa kurang ajarnya, siapa yang berani membunuh orang selama gencatan senjata dari Heavenly Divine Read. Tepat pada saat ini, sekelompok orang muncul mengenakan jubah dari cabang luar keluarga dewa. Mereka semua adalah tetuan yang terpasej dan berwajah muram. Mereka menatap Longchen dengan dingin. Longchen, Jangan bodoh. Jika Anda berani membunuh orang tanpa pandang bulu, Anda akan memaksa kami untuk menaklukkan Anda di bawah Heavenly Divine Read, peringatkan salah satu tetua itu. Hahaha. Murid dari aliansi keluarga kuno menunjuk ke arah Guoran dan mengutuk, hanya seekor anjing yang juga berani berteriak. Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu ingin membunuhku? Lalu datang. Kedatangan cabang luar keluarga surgawi membuat murid itu merasa seperti dia memiliki pendukung, pendukung yang cukup kuat baginya untuk menjadi sombong. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tuntut Guoran dengan marah. Longchen dengan dingin menjawab, apakah kamu bahkan perlu bertanya? Apakah Dragon Blood Legion pernah takut? Bunuh dia. Bunuh siapapun yang menghalangi Anda. Petik 2. Arogansi. Para tetua marah. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, Guoran berubah menjadi seberkas cahaya yang muncul di depan muridnya. Kecepatannya bahkan lebih besar daripada saat dia pertama kali bergerak. Murid itu ngeri, tidak menyangka bahwa Longchen akan berani membunuhnya bahkan dengan cabang luar dari keluarga surgawi muncul. Dia hampir tidak punya waktu untuk mengeluarkan benda suci sebelum dipotong menjadi dua. Darah terciprat. Kepalanya dipenggal oleh pedang Guoran. Sambil memegang kepalanya, Guoran kembali ke sisi Longchen. Gerakannya sangat bersih. Semua orang harus mengakui bahwa Guoran saat ini terlihat cukup ramah. Penatua Zaufeng, selamatkan aku. Seru kepala murid itu. Teriakan itu membuat tatapan Longchen menjadi lebih dingin. Dia menatap kepala sesepu, sementara ekspresi sesepu itu segera berubah. Namun, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, dan dia berteriak, Longchen, lepaskan dia atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Longchen langsung menekan jari kedahi murid itu dan melakukan pencarian jiwanya. Jiwa murid itu terpelintir dan mencabik-cabik dirinya sendiri. Dia sudah mati. Longchen sebenarnya mengabaikan peringatan mereka dan tulisan suci surgawi, mengejutkan berbagai ahli benar. Apa yang dia rencanakan untuk dilakukan? Longchen. Ekspresi para tetua benar-benar berubah. Longchen secara terbuka menantang martabat keluarga surgawi. Diam, jika kalian terus berbicara, aku akan membunuh kalian semua. Teriak Longchen, niat membunuhnya meluap. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga bahkan para tetua ini pun menggigil. Tatapannya seperti pisau. Melihat yang bernama Zhao Feng, dia menuntut, bicaralah. Mengapa anda menargetkan saya? Petik 2. Melalui pencarian jiwanya, dia mengetahui bahwa orang ini hanya memprovokasi dia karena Zhao Feng telah menyuruhnya. Dia adalah orang di balik ini. Longchen baru saja mencapai kesepakatan dengan keluarga surgawi, dan mereka sudah melakukan hal seperti ini padanya. Apa yang mereka lakukan? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Teriak Zhao Feng, suaranya bergetar menghadapi niat membunuh Longchen. Kamu menolak untuk mengatakannya. Kemudian kita bisa melakukan pencarian jiwa. Longchen melangkah maju. Para tetua lainnya marah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi menyerang anggota cabang luar keluarga dewa adalah penghinaan bagi mereka semua. Mereka melepaskan serangan. Mereka adalah ahli netterpasej langkah ketiga, tetapi begitu mereka mencoba menghentikan Longchen, mereka mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka benar-benar sekelompok orang dengan alam kosong. Mereka memiliki basis kultifasi tetapi bukan kekuatan yang sesuai. Dengan satu pukulan, para tetua itu diledakkan kembali, batuk darah. Mereka hampir mati karena satu pukulan itu. Huff, sekelompok tongkat tua terangkat seperti pangeran. Anda berani menghentikan bos saya. Benar-benar mencari kematian, guyang dan yang lainnya mencibir. Jadi para tetua ini tidak lebih dari hiasan. Mereka bukan ahli sejati. Zhao Feng menghancurkan jimat teleportasi dalam ketakutannya, tetapi sebelum jimat itu berlaku, Longchen telah meraih lehernya, memeluknya seperti ayam. Berbicara, mengapa Anda menargetkan saya? Saya akan memberi Anda satu kesempatan, atau saya akan menggunakan pencarian jiwa? Jari Longchen sudah menempel di dahi Zhao Feng. Tepat pada saat ini, cairan kuning mengalir keluar dari celana Zhao Feng. Para ahli yang hadir saling memandang dengan aneh. Ahli yang sebelumnya agung dan arogan dari cabang luar keluarga surgawi ini telah membuat dirinya marah karena ketakutan. Bau busuk memenuhi udara. Longchen hampir menghancurkan Zhao Feng berkeping-keping, tetapi tampaknya Zhao Feng memiliki status tertentu, jadi Longchen tidak ingin membunuhnya sebelum yakin dengan apa yang telah terjadi. Apakah kamu sedang berbicara? Tanya Longchen. Aku akan memberitahu. Aku akan memberitahu. Zhao Feng baru saja membuka mulutnya ketika langit berputar. Disformasi raksasa muncul bersama dengan puluhan ribu ahli. Para ahli dari keluarga surgawi. Teriakan kaget terdengar. Orang-orang ini mengenakan jubah keluarga surgawi. Meskipun mereka juga ahline terpasej langkah ketiga, aura mereka sepuluh kali lebih kental daripada para tetua ini. Longchen, apa yang terjadi? Seorang pria parubaya dengan murung berjalan keluar. Dia tinggi dan berbahu lebar dan memiliki wajah persegi dengan cambang. Tatapannya tajam dan cerah, memberi Longchen perasaan tertekan. Ini adalah pertama kalinya Longchen merasakan tekanan yang begitu kuat dari ahli netterpasej langkah ketiga. Orang ini harus sangat kuat. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Tanya Longchen dengan hati-hati. Saya Shen Cheng Feng. Saya dikirim oleh Penatua Long untuk mengawasi pertempuran yang akan datang melawan ras darah. Apa yang kamu lakukan? Pertempuran bahkan belum dimulai, dan Anda sudah membunuh orang. Apakah Anda mengabaikan keluarga surgawi? Tanya Shen Cheng Feng. Sebelum Longchen bisa berbicara, para tetua lain dari cabang luar mulai berteriak. Melaporkan kepada Penatua Shen, kami melihat Longchen bertindak liar dan tidak masuk akal, mengabaikan tulisan surgawi-surgawi. Diam, aku tidak bertanya padamu. Shen Cheng Feng melirik mereka dengan marah, membuat mereka langsung diam. Shen Cheng Feng memandang Longchen, sepertinya dia membutuhkan penjelasan yang masuk akal. Ada juga puluhan ribu ahli netterpasej di belakangnya melihat Longchen. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi niat membunuh yang datang dari mereka sedingin es. Longchen langsung menyadari bahwa orang-orang ini adalah cadangan yang ditinggalkan keluarga surgawi untuk tempat ini. Jika dia tidak bisa mempertahankan tempat ini atau sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka akan menangani ras darah. Namun, pertempuran belum dimulai. Mereka telah dipanggil oleh seni rahasia dari cabang luar, dan melihat Longchen memegang leher salah satu anggota cabang luar, mereka secara alami marah. Longchen menjawab, Mengapa kamu bertanya padaku? Seharusnya aku yang bertanya padamu, jika keluarga dewa telah setuju untuk menempatkan legion darah naga di sini, mengapa keluarga dewa masih membuat masalah bagi kita? Mengapa Anda mengirim seseorang untuk memusuhi saya? Apakah keluarga dewa suka menggunakan skema jahat semacam ini? Siapa yang menggunakan skema jahat? Bicaralah dengan jelas. Jika Anda hanya mencoba untuk menodai nama keluarga surgawi, maka bahkan jika saya harus dihukum oleh Penatua Long, saya harus menghukum Anda terlebih dahulu, kata Shen Cheng Feng dengan dingin. Karena kamu dikirim ke sini oleh Penatua Long, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Saya akan meninggalkan orang ini untuk Anda. Anda bisa bertanya padanya apa yang dia lakukan? Cibir Long Chen melemparkan Zhao Feng ke Shen Cheng Feng. Shen Cheng Feng meraihnya dan mengerutkan kening. Adegan dari Zhao Feng mengencingi dirinya sendiri membuatnya kesal. Wajah keluarga surgawi telah hilang olehnya. Berbicara, apa yang terjadi? Tanya Shen Cheng Feng. Setelah lolos dari cengkeraman iblis Long Chen, nyali Zhao Feng tumbuh lagi. Dia dengan marah berkata, itu Long Chen tanpa pandang bulu membunuh seseorang. Shen Cheng Feng langsung menamparkan Zhao Feng, membuat kulitnya terbelah. Niat membunuh berkecamuk di matanya. Jika kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, aku yang akan melakukan pencarian jiwa. Saya baru saja datang dari medan perang kuno, dan saya tidak ingin mendengar omong kosong Anda. Petik 2. Shen Cheng Feng adalah penatua bumi dari keluarga surgawi. Itu adalah status tinggi, dan dia sebenarnya yang termuda dari semua tetua bumi. Dia juga seseorang yang dicita-citakan penatua Long, atau dia tidak akan mengirimnya untuk menjaga tempat ini. Shen Cheng Feng adalah seorang ahli sejati yang telah membunuh jalan keluar dari tumpukan orang mati. Bisakah Zhao Feng benar-benar menyembunyikan fluktuasi spiritualnya darinya? Untuk berbaring di depannya bahkan setelah semua ini, Shen Cheng Feng tinggal sehelai rambut dari membunuh Zhao Feng sendiri. Zhao Feng bergidik dan hampir membuat dirinya kesal lagi. Suaranya bergetar saat dia berkata, itu adalah perintah penatua Ye. Saya harus menemukan cara untuk memusuhi Long Chen. Petik 2. Penatua Ye yang mana? Ekspresi Shen Cheng Feng berubah. Penatua Ye Yao Chen. Ekspresi Shen Cheng Feng menjadi lebih buruk sekali lagi, dan dia tiba-tiba menamparkan Zhao Feng dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia meledak. Para tetua lainnya tercengang. Bahkan sekarang, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka memang mengenal penatua Ye Yao Chen. Dia juga seorang penatua bumi. Tapi mengapa dia menargetkan Long Chen? Setelah membunuh Zhao Feng, meskipun ekspresi Shen Cheng Feng masih suram, niat membunuhnya telah lenyap. Berali ke Long Chen, dia memiliki emosi yang campur aduk di wajahnya. Bisakah kita menemukan tempat untuk berbicara? Bab 2234 semua makhluk hidup adalah buah catur. Saya akan mewakili keluarga surgawi untuk meminta maaf kepada Anda atas masalah ini. Shen Cheng Feng dan Long Chen meninggalkan pintu masuk ke dunia yin yang dan menemukan tempat terpencil. Shen Cheng Feng menghela nafas. Apakah kamu meminta maaf atau tidak tidak berarti apa-apa bagiku? Yang ingin saya ketahui adalah mengapa mereka menargetkan saya. Siapa Ye Yao Chen? Tanya Long Chen. Shen Cheng Feng ragu-ragu. Dia menggelengkan kepalanya. Masalah ini terlalu rumit. Tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan apapun tentang hal itu. Tapi jangan khawatir, Benatua Long memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Anda. Itu sebabnya dia memanggilku keluar dari medan perang kuno. Tetapi saya dapat memberitahu Anda sebanyak ini, manfaatkan kesempatan ini. Starfield Divine World sangat penting bagi para ahli Netter Passage. Sebelum datang, saya menyelidiki Anda. Ada satu hal yang Anda katakan yang saya sukai, kultivasi adalah hidup dengan bermartabat. Tapi di dunia ini, hidup saja sudah sangat sulit. Adapun hidup dengan bermartabat, itu bahkan lebih sulit. Oleh karena itu, bekerja keraslah untuk mendapatkan tempatmu di Starfield Divine World kali ini. Itu tidak hanya akan memungkinkan Anda untuk hidup lebih lama, tetapi juga akan memberikan prioritas yang lebih besar pada suara Anda. Shen Cheng Feng tidak secara langsung berbicara tentang apa yang menyebabkan ini. Tampaknya itu tabu baginya. Lalu aku ingin tahu, jika hal seperti itu terjadi lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Long Chen. Jangan khawatir, aku akan memperingatkan mereka. Masalah seperti itu pasti tidak akan terjadi dalam jangka pendek, jamin Shen Cheng Feng. Itu tidak akan terjadi dalam jangka pendek, artinya itu akan terjadi di masa depan. Long Chen tampaknya telah memahami sesuatu. Perairan di bagian dalam keluarga dewa sangat dalam. Saya tidak suka menjadi bidak catur untuk orang lain. Long Chen menggelengkan kepalanya. Shen Cheng Feng tersenyum. Langit dan bumi adalah papannya, dan semua makhluk hidup adalah bagian permainannya. Semua orang memiliki takdir mereka sendiri yang ditetapkan untuk diri mereka sendiri. Bukankah bekerja keras dalam berkultivasi berarti menjadi lebih kuat untuk melompat dari papan catur dan menemukan takdir yang berbeda. Tanpa kekuatan, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk melompat keluar dari papan catur. Tidak ada yang bisa melarikan diri menjadi bidak catur, kecuali pada saat-saat terakhir di mana kita melihat apakah bidak catur dapat lolos dari takdirnya dan menjadi pemain yang menggerakkan bidak itu. Long Chen terkejut dan menatap Shen Cheng Feng lebih dekat. Dia tidak menyangka dia memiliki pandangan dunia yang begitu tajam. Terima kasih atas saran Anda. Long Chen menangkupkan tinjunya. Shen Cheng Feng menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu sopan. Saya lahir di waktu yang salah, dan itu menurunkan ketajaman saya. Sepotong catur tetap menjadi bidak catur. Tapi Anda, Anda telah mempertahankan ketajaman Anda. Sepertinya karaktermu tidak akan berubah, jadi hanya ada dua kemungkinan. Entah Anda berhasil melarikan diri dari papan, atau Anda akan dihancurkan. Saya harap itu yang pertama, jadi jangan biarkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat lewat begitu saja. Peluang terletak di dalam bahaya. Semakin besar bahayanya, semakin besar peluangnya. Itu akan tergantung pada apakah Anda bisa melewatinya atau tidak. Petik 2. Long Chen mengangguk. Dia merasa bahwa Shen Cheng Feng tidak buruk. Orang yang dikirim penatua Long mirip dengannya. Bagaimana kalau kamu membiarkan masalah ini berlalu seperti ini? Setelah Anda lebih kuat, Anda bisa menanganinya sendiri. Usul Shen Cheng Feng. Karena kamu mengatakannya seperti ini, apa yang bisa aku katakan? Long Chen mengangkat bahu. Jika dia terus membuat keributan tentang masalah ini, menuntut penjelasan dari keluarga dewa akan menjadi tidak sopan. Shen Cheng Feng jelas melindunginya dalam masalah ini. Long Chen merasa bahwa keluarga surgawi pasti memiliki orang-orang dari luar dunia. Dia tidak tahu rahasia mereka. Mungkin hal ini terkait dengan konflik internal mereka sendiri. Seperti yang dikatakan Shen Cheng Feng, berdali tentang ini tidak ada artinya. Bahkan, memaksanya mungkin tidak menguntungkan baginya. Karena Shen Cheng Feng telah mengatakan untuk melepaskannya dan menunggu sampai dia lebih kuat untuk membalasnya, Long Chen hanya bisa menerimanya. Shen Cheng Feng tersenyum dan berbalik untuk pergi. Namun, setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Bagian dalam keluarga dewa rumit. Tetapi Penatua Long selalu tidak memihak dan adalah pria sejati. Jika Anda mengalami kesulitan, dia akan membantu Anda. Jaga dirimu. Long Chen menganggup dan menangkupkan tinjunya. Agar Shen Cheng Feng benar-benar mengatakan hal seperti itu, dia bisa dianggap sebagai teman. Shen Cheng Feng pergi dengan anak buahnya, tetapi tidak sebelum memarahi orang-orang dari cabang luar, mengatakan untuk tidak mengaktifkan sinyal darurat terlarang untuk hal-hal yang tidak penting seperti itu. Ketika salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Long Chen telah menentang perintah surgawi-surgawi, Shen Cheng Feng mencibir, keterangan suci surgawi dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyerang Long Chen. Serangan itu termasuk kata-kata. Setelah mengatakan itu, Shen Cheng Feng pergi, meninggalkan anggota cabang luar yang suram. Hei, bukankah kamu sangat sombong? Tetap sombong. Guoran menertawakan mereka. Orang-orang dari cabang luar tidak lebih dari anjing dari keluarga surgawi sejati. Yang mereka tahu hanyalah menggunakan prestise tuan mereka untuk mengintimidasi orang lain. Anda, anggota cabang luar gemetar karena marah. Kamu apa? Apakah kamu tidak mendengar kata-kata tuanmu? Tidak ada yang diizinkan untuk menyerang Dragon Blood Legion. Bahkan kata-kata bisa merupakan serangan. Apakah Anda mengutuk saya? Ejek Guoran. Para ahli lain yang datang semuanya tercengang. Keluarga surgawi sebenarnya sangat protektif terhadap Long Chen sehingga mereka bahkan tidak peduli dia membunuh anggota cabang luar. Mereka juga melihat bahwa Zhao Feng telah digunakan oleh orang lain. Tampaknya orang yang menggunakannya memiliki status yang cukup, sampai-sampai Shen Cheng Feng tidak dapat melakukan apapun kepada mereka atas masalah ini. Masalah ini diselesaikan seperti ini. Namun, setelah ini, tidak ada yang berani sedikit pun tidak menghormati Long Chen. Long Chen tidak takut pada keluarga surgawi, dan tidak ada aturan yang bisa membatasinya. Jika mereka memprovokasi dia, itu murni akan mencari kematian. Huff! Anggota cabang luar berbalik untuk pergi. Tahan! Long Chen tiba-tiba membuka mulutnya. Apa? Apa yang kamu inginkan? Kami tidak memprovokasi Anda. Ekspresi mereka langsung berubah. Keluarga surgawi memberitahu saya bahwa mereka akan mengirim seseorang untuk bekerja sama dengan kami. Long Chen mencibir pada penampilan ketakutan mereka. Mereka hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah. Mendengar itu, para tetua itu menghela nafas lega. Salah satu dari mereka berkata, Kami akan mengirim seseorang nanti. Aku ingin mereka sekarang. Jika Anda menghentikan urusan penting saya, apakah Anda dapat menerima konsekuensinya? Teriak Long Chen. Dia khawatir tentang tua ini mengulur waktu. Kami akan mengatur semuanya dalam dua jam. Kata tetua tanpa pilihan lain. Dia benar-benar telah berencana untuk menyeret ini sampai Long Chen harus mengakui mereka. Orang yang dikirim oleh keluarga dewa adalah seorang ahli sejarah dan kekuatan tempur ras darah. Mereka harus terampil dalam membedakan berbagai anggota ras darah dan kemampuan surgawi mereka. Itu sangat penting bagi Long Chen. Mereka tidak khawatir Long Chen tidak datang kepada mereka untuk aset yang begitu penting. Tapi Long Chen dengan mudah melihat melalui taktik kecil itu. Magang Senior Saudara Long Chen, jika Anda butuh sesuatu dari kami, tanyakan saja. Salah satu ahli jalan yang benar berlari ke depan. Ya, Magang Senior Saudara Long Chen, meskipun kami tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, apapun yang Anda butuhkan sebagai dukungan tidak masalah. Kita bisa melakukannya. Itu benar, kami bisa membantu. Tolong Senior Magang Saudara Long Chen, jangan sopan. Petik 2 Dengan pertempuran besar yang akan datang, para prajurit Dragon Blood harus beristirahat. Serahkan pekerjaan itu kepada kami. Semakin banyak ahli jalan benar berlari. Meskipun mereka mengenakan jubah dari berbagai sekte mereka, mereka semua memiliki sulaman kata aliansi di bagian depan jubah mereka. Mereka semua berada di pihak yang sama. Menghadapi emosi orang-orang ini, Long Chen tersenyum. Terima kasih banyak, Saudara-saudara. Kebetulan kami perlu mengatur beberapa hal, dan kami mungkin membutuhkan bantuan Anda. Tapi izinkan saya mengatakan ini dulu, tidak ada upah. Tapi ada anggur dan makanan yang enak. Haha, baiklah. Untuk minum dengan legion nomor 1 benua surga bela diri akan cukup bagi saya untuk membual untuk seumur hidup. Baiklah, kalau begitu Saudara-saudara, kita akan beristirahat. Setelah kami mendiskusikan dan mengkonfirmasi berbagai hal, kami dapat bekerja sama, kata Long Chen. Murid-murid benar kembali ke tenda mereka dengan penuh semangat, menunggu panggilan Long Chen. Tenda-tenda itu adalah formasi transportasi yang mampu menghubungkan ke sekte mereka. Jika terjadi sesuatu, para ahli dari sekte-sekte itu bisa segera datang ke sini sebagai bala bantuan. Long Chen tidak repot-repot menyiapkan formasi transportasi. Tidak perlu. Pakar Rasklau Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak membutuhkan banyak waktu sama sekali untuk terbang. Long Chen berjalan ke pintu masuk dunia yin yang. Ruang di sini bergetar, dan segel soverein sudah mulai redup. Bagian dalamnya adalah masa kekacauan utama. Itu tidak mungkin untuk melihat melalui itu. Xia Chen dan Guoran mulai bekerja, mengamati medan. Mereka perlu membuat pengaturan paling banyak. Selama pertempuran ini, tidak akan ada kegagalan, karena itu akan berhubungan dengan kehidupan para prajurit Dragon Blood. Magang senior saudara Long Chen, saya ditugaskan kepada Anda oleh penatua kelima. Tiba-tiba, suara malu-malu terdengar. Long Chen melihat ke belakang untuk melihat seorang wanita pendek berwajah agak gelap berdiri dengan gugup di sana. Long Chen langsung mengerti bahwa para idiot tua dari keluarga surgawi telah mengirimnya orang yang benar-benar biasa untuk membuatnya marah. Orang-orang tua itu benar-benar idiot. Jangan takut. Bisakah saya bertanya apakah orang-orang tua itu tidak menyukai saya? Tanya Long Chen. Bab 2235 Sejarah Tidak Jelas. Wanita itu tidak nyaman ditanya seperti itu. Tapi pada akhirnya, dia mengangguk. Seseorang seperti itu bisa menjadi penatua. Para petinggi dari cabang luar harus buta, cibir Long Chen. Mereka ingin memainkan permainan konyol seperti itu dengannya. Ini terlalu kekanak-kanakan untuk Long Chen. Wanita itu terlalu gugup untuk berbicara di depan Long Chen, takut membuatnya marah. Katakan padaku, apakah kamu mengerti ras darah? Ya, wanita itu sepertinya telah menemukan harapan. Saya adalah tempat pertama dalam sejarah di perguruan tinggi. Kampus. Long Chen terkejut. Melalui penjelasannya, Long Chen mengetahui bahwa dia dipanggil Li Jing dan adalah seseorang tanpa latar belakang, tidak ada dukungan untuk diandalkan di dalam cabang luar. Dia memiliki sedikit bakat tetapi tidak pernah diberi posisi penting. Dia bahkan diperas oleh orang lain. Untuk menggunakan kata-katanya, seseorang yang jelek tanpa latar belakang tidak dipandang baik tidak peduli seberapa keras mereka bekerja. Ketika dia dikirim ke sini ke sisi Long Chen, dia pertama kali senang, berpikir bahwa usahanya akhirnya dihargai. Hanya ketika dia melihat cara orang lain memandangnya, dia merasakan sesuatu yang salah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa cabang luar telah menciptakan permusuhan dengan Long Chen, dia mengerti bahwa mereka telah mendorongnya ke dalam lubang yang berapi-api. Sayangnya, sesepu menolak untuk membiarkan dia melarikan diri, bahkan mengatakan bahwa jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia akan dikeluarkan dari cabang luar. Dia datang ke sini mengetahui bahwa dia kemungkinan besar akan mati. Mendengar ini, Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah dia benar-benar menakutkan? Saya tidak mengerti, jika Anda begitu takut mati, mengapa tidak pergi? Dunia ini sangat besar, dan Anda adalah ahli bintang kehidupan. Anda dapat hidup bahagia kemanapun Anda pergi, kata Long Chen. Saya tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar. Saya takut, Li Jing menunduk. Dia tidak takut berjalan menuju kematian tetapi takut pada dunia luar yang asing. Long Chen tidak bisa memahami pemikiran itu. Kamu tidak perlu takut. Tua itu mungkin ingin mempermainkanku, tapi aku tidak akan mempersulitmu. Saya telah mengatur hal-hal dengan keluarga surgawi untuk memiliki seseorang dengan pengetahuan tentang ras darah dengan saya dalam pertempuran. Karena Anda mengatakan Anda memahaminya, saya akan mempercayai Anda untuk saat ini. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang sejarah ras darah, kekuatan tempur mereka, dan para ahli mereka, kata Long Chen. Dia sedang menguji Li Jing. Jika dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ras darah, dia akan segera pergi ke cabang luar dan menyaret para tetua itu. Dia tidak akan berhenti sampai dia menamparkan mereka sampai-sampai kepala mereka mencerminkan sifat seperti anjing mereka. Mendengar ini, Li Jing menjadi cerah. Dia bahkan tampak semakin percaya diri. Ras darah berasal dari medan bintang Bloodpool. Mereka memupuk kemampuan surgawi garis keturunan, dan rune yang kuat mengalir di dalam darah mereka. Darah mereka mengandung semua kekuatan mereka. Alam mereka tidak jauh berbeda dari ras manusia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa inti dari kekuatan mereka tidak ada di dantian mereka tetapi di hati mereka. Berdasarkan catatan, mereka memiliki 93 balapan dengan berbagai talenta. Mereka secara kasar dapat dibagi menjadi 3. Petik 2. Li Jing tampaknya ahli dalam pengetahuan khusus ini, dan dia memberi Longchen penjelasan rincin tentang ras darah. Dia tahu bagaimana membedakan mereka dan jenis serangan khusus apa yang mereka miliki. Yang mana yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik, yang berspesialisasi dalam serangan spiritual, dia tahu semuanya. Longchen akhirnya mengumpulkan semua prajurit Dragon Blood sehingga mereka semua bisa mendengarkan. Hanya setelah mereka terbiasa dengan musuh mereka, mereka dapat membuat strategi. Nona muda, kamu tidak buruk. Kamu tahu banyak, puji Longchen. Li Jing ini benar-benar berguna. Dia tidak hanya tahu sejarah, tetapi dia bahkan memiliki beberapa pendapatnya sendiri yang tersebar di antara informasinya yang terkait dengan kelemahan mereka. Meskipun mereka bahkan belum mulai bertarung melawan ras darah, hanya mengandalkan pengalaman Longchen sendiri dan dugaan Li Jing, mereka bisa membuat rencana pertempuran. Terima kasih banyak atas pujian senior magang saudara Longchen. Semua tahun belajar saya akhirnya berguna. Mudah-mudahan, orang lain tidak akan menertawakan saya di masa depan. Setelah berbicara dengan Longchen begitu lama, dia menemukan bahwa dia tidak menakutkan seperti yang dia dengar. Dia tidak merasakan perasaan jijik terhadap penampilannya, dan dia menemukan bahwa tidak ada satupun anggota Dragon Blood Legion yang memandang rendah dirinya. Mereka semua mendengarkan dengan serius. Sepertinya kita perlu berterima kasih kepada orang-orang tua itu. Pengetahuan Anda sangat berguna bagi kami, kata Longchen. Ibuku berkata bahwa orang jelek harus belajar. Sepertinya dia benar. Bahkan Li Jing mulai bercanda dalam suasana longgar Dragon Blood Legion. Tampaknya tidak bisa dimakan, tapi kemampuan sebenarnya bisa. Anda tidak perlu menjual diri Anda pendek. Plus, kamu bahkan tidak jelek, kata Longchen. Memang benar, Li Jing tidak jelek. Dia mungkin akan dipandang sebagai rata-rata. Tapi di dunia ini, ada banyak cara untuk meningkatkan penampilan seseorang. Di dunia gadis-gadis cantik, dia akhirnya tampil jelek. Fakta bahwa dia tidak mengubah penampilannya menunjukkan bahwa dia memiliki pandangan yang kuat tentang hal ini. Nyonya gelap batuk, kamu tidak keberatan jika aku memanggilmu ini, kan? Tanya Guoran dengan canggung. Mengki dan yang lainnya memelototi Guoran. Siapa yang akan memanggil seseorang dengan short point mereka seperti ini? Tidak apa-apa. Wanita gelap jauh lebih baik daripada aku biasa dipanggil. Li Jing melambaikan tangannya. Tidak, aku hanya berpikir wanita gelap membuat kita merasa sangat dekat, bukan begitu. Jelas Guoran. Tidak apa-apa. Kalian semua bisa memanggilku wanita gelap atau gadis gelap, kata Li Jing acuh tak acuh. Itu benar, semua orang bisa memanggil satu sama lain sesukamu. Misalnya si botak itu, Anda bisa memanggilnya botak kakak atau kakak mengkilap. Keduanya juga memiliki wajah gelap, dan Anda bisa menyebut mereka saudara bumi. Sedangkan untuk diriku yang tampan dan bergaya, kamu bisa menyebut kakakku tampan. Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan meniru muntah, membuat orang lain tertawa. Kakak gelap, mengapa kamu menangis? Aku tidak akan menyebutmu gelap lagi jika kamu tidak menyukainya. Li Jing baik-baik saja. Guoran tiba-tiba melihat Li Jing menangis. Tidak, hanya saja, aku tidak punya teman. Yang lain hanya menggertaku, Li Jing berusaha menahan tangisnya. Li Jing punya ceritanya sendiri. Dia selalu diperas dari hal-hal di antara cabang-cabang luar. Dia menjadi emosional dengan semua orang bercanda di sini. Kakak gelap, jangan takut, aku akan membuatkanmu satu set baju besi yang kuat yang akan memungkinkanmu untuk menghancurkan siapapun yang menggertakmu. Janji Guoran. Tidak, tidak Li Jing buru-buru melambaikan tangannya. Jelas, dia tidak suka berkelahi. Longchen memelototi Guoran, membuatnya berhenti menggoda wanita yang tidak bersalah ini. Dia melambaikan tangannya, mengirim Guoran dan yang lainnya kembali bekerja. Sekarang setelah mereka tahu lebih banyak tentang ras darah, mereka bisa menyelesaikan persiapan mereka. Ketika Longchen sendirian dengan Li Jing, dia bertanya, saya ingin tahu, mengapa ras darah menyerang benua surga bela diri. Mereka menginginkan Rutki kita. Ras darah memiliki darah roh, tetapi tidak memiliki akar roh. Jika mereka mengambil akar roh kita, melalui beberapa metode khusus, mereka dapat membuat akar roh mereka sendiri untuk diri mereka sendiri, sama seperti bagaimana kita memurnikannya menjadi darah esensi abadi, jawab Li Jing. Baru kemudian Longchen mengerti. Rasanya ras darah memandang benua surga bela diri sebagai padang rumput. Mereka menginginkan akar roh mereka. Lalu apa yang kamu ketahui tentang ras iblis gunung roh iblis? Tanya Longchen. Maaf senior magang saudara Longchen, sebelum datang, sesepu memperingatkan saya bahwa saya hanya diizinkan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan ras darah. Yang lainnya dilarang. Tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Itu tidak terlalu penting. Longchen buru-buru menghiburnya, tahu bahwa dia merasa tidak enak. Dia tidak akan memaksanya untuk mengkhianati perintahnya. Longchen terus bertanya tentang ras darah. Dia juga bertanya tentang bagaimana Sovereign Mo Li telah menekan ras darah. Menurut Li Jing, saat itu, ras darah telah menduduki lebih dari 50 persen dataran tengah. pertempuran itu telah berlangsung lebih dari 10 tahun, dengan sungai-sungai darah mengalir. Sovereign Mo Li telah bangkit pada waktu itu, menyerbu ke puncak jalur bela diri dan memimpin para ahli benua melawan ras darah. Pada akhirnya, dia membunuh pemimpin ras darah dan menyegel pintu masuk ke dunia Yin Yang. Namun, bagian antara dua dunia memiliki asal-usul yang misterius, dan akhirnya, sesekali, dunia yang akan menghadapi benua, memungkinkan para ahli benua untuk memasuki dunia Yin Yang. Ras darah menggunakan dunia Yin Yang sebagai taman mereka, tetapi para ahli benua itu kemudian mulai memetik buah mereka. Ada banyak aspek yang tidak bisa dijelaskan tentang ini, aspek yang bahkan Li Jing tidak tahu. Informasi dalam catatan kuno memiliki banyak lubang yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Bahkan sejarah keluarga dewa tidak lengkap, tanya Long Chen. Long Chen semakin waspada. Apakah catatan sejarah benar-benar tidak lengkap atau seseorang sengaja menyembunyikan sebagian sejarah untuk menyesatkan orang? Atau apakah karena penguasa, ada banyak hal yang tidak bisa diungkap? Long Chen merasa bahwa dunia ini menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Sama seperti Long Chen dan Li Jing sedang berbicara, semakin banyak ahli berkumpul di sini. Xia Chen dan Guoran sudah mendiskusikannya dan ingin mulai mengatur pengaturan mereka. Selama pertempuran ini, tidak mungkin ada kesalahan sedikitpun. Bab 2236 semua orang melempar masuk. Saudara-saudara, bekerja keras, akan ada anggur dan daging di malam hari. Guoran dan Xia Chen mengarahkan para ahli jalan lurus yang datang untuk membantu. Mereka telah membangun saluran silang raksasa di bumi begitu dalam sehingga mereka membutuhkan pembudidaya bumi untuk memperkuat dan menstabilkan. setiap saluran memiliki lusinan formasi yang dipasang di dalamnya. Awalnya, pekerjaan ini seharusnya diserahkan kepada prajurit Dragonblood, tetapi dengan pertempuran besar yang akan datang, prajurit Dragonblood perlu fokus dan mempersiapkan diri untuk memastikan mereka tetap dalam kondisi puncak mereka. Kebetulan karena banyak orang ingin membantu, mereka bisa beristirahat. Selanjutnya, jika Long Chen menolaknya, itu tidak sopan. Magang senior saudara Long Chen, apakah kamu tidak takut bahwa beberapa dari orang-orang ini tidak memiliki niat baik? Li Jing telah menjadi pelayan Long Chen. Melihat Long Chen menggunakan orang asing untuk pekerjaan penting seperti itu, dia tidak bisa tidak memberinya peringatan. Jika ada slip atau lubang sekecil apapun dalam formasi, itu bisa menyebabkan bencana. Long Chen tersenyum. Kebaikan itu langka. Kami hanya membiarkan mereka melakukan pekerjaan paling dasar. Semua detail akan diserahkan kepada Xia Chen dan Guo Ran untuk diselesaikan. Selain itu, formasi besar yang rumit seperti itu membutuhkan lebih dari 10 inspeksi penuh dan berbagai tes untuk memastikan kesempurnaannya. Petik 2. Jika Li Jing bisa memikirkannya, maka Long Chen juga bisa. Meskipun jalan benar saat ini telah mencapai kesatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan begitu banyak orang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa tidak ada beberapa agen yang menyamar. Ketika Long Chen bertanya kepada Xia Chen apakah mungkin seseorang mengacaukan formasinya selama proses pembangunan, Xia Chen secara langsung dan arogan mengatakan bahwa jika seseorang mampu melakukan hal seperti itu tepat di bawah tatapannya, dia harus bersujud dan memohon untuk menjadi murid mereka. Karena Xia Chen sangat percaya diri, Long Chen dengan senang hati membiarkan para prajurit Dragon Blood beristirahat. Mereka masih punya banyak waktu. Setelah seharian bekerja, mereka bisa minum. Akibatnya, murid-murid benar ini akhirnya merayakan sampai tingkat yang gila. Daging yang mereka makan adalah milik Magical Beast peringkat ke-12. Anggur yang mereka minum berasal dari Istana Dewa Anggur. Harus diketahui bahwa anggur Istana Dewa Anggur adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan untuk bisa dicicipi. Anggur ini berisi alam khusus sendiri di dalamnya. Saat meminumnya, mereka hanya berani menyesapnya perlahan untuk menikmatinya sepenuhnya. Adapun anggur yang Longchen dapatkan dari Tukian Xiang, sangat kuat sehingga satu murid akhirnya terbakar setelah meminumnya, menakuti yang lain agar tidak berani mencobanya. Mereka bekerja di siang hari dan minum di malam hari. Mereka bahkan bisa berbicara dan tertawa dengan seorang ahli yang tiada tarannya seperti Longchen. Murid-murid benar ini tidak pernah memimpikannya hal seperti itu. Adapun para ahli yang datang dari kekuatan lain, mereka hanya bisa menelan air liur mereka saat aroma anggur dan daging melayang ke arah mereka. Mereka tidak berani mengeluarkan suara. Setelah satu malam, lebih banyak ahli benar datang berlari untuk menawarkan bantuan mereka. Beberapa dari murid-murid itu telah mengirim berita kembali ke sekte mereka bahwa ada anggur untuk diminum dan daging untuk dimakan di sini. Mereka bahkan bisa mendengarkan pemahaman Longchen tentang kultivasi. Oleh karena itu, murid-murid jalan yang benar berbondong-bondong ke tempat ini. Beberapa bahkan keluar dari pengasingan hanya untuk datang. Kalian semua tidak berkultivasi. Longchen terkejut melihat jumlah murid benar yang telah melindas. Ada lebih dari 800 ribu dari mereka. Magang senior saudara Longchen, kami datang untuk bekerja. Saya mendengar ada anggur dan daging, ditambah kami dapat mendengar Anda menjelaskan tentang Dao. Itu jauh lebih baik daripada berkultivasi, kata satu orang dengan bersemangat. Magang senior saudara Longchen, jangan khawatir, jika ada terlalu banyak dari kita, kita tidak akan makan atau minum daging dan anggur Anda. Membantumu saja sudah cukup. Melihat begitu banyak murid Marsial Heaven Alliance, Longchen tersenyum pahit. Daripada berkultivasi dengan benar, kamu datang ke sini untuk makan dan minum. Jika Ye Lingshan tahu ini, bukankah dia akan mencekikku sampai mati? Tidak apa-apa. Saya sudah mengatakan bahwa mereka bisa membuka perut mereka sampai Anda melarat. Petik 2 Tiba-tiba, Ye Lingshan berjalan seperti peri, dikelilingi oleh sekelompok ahli. Longchen terkejut bahwa Ye Lingshan juga datang. Dia buru-buru pergi, melakukan suatu tindakan. Longchen yang rendah ini menyapa kepala aliansi yang hebat. Pada saat ini, Ye Lingshan sudah menata rambutnya menjadi sanggul, menunjukkan bahwa itu tidak akan lama sebelum dia dianugerahi mahkota kepala aliansi surga bela diri. Namun, penobatan adalah upacara penting. Oleh karena itu, selama waktu ini, Ye Lingshan akan menerima lebih banyak tanggung jawab ku jianying dan mulai merasakan tekanan. Murid Martial Heaven Alliance tertawa bersama dengan Ye Lingshan. Longchen, kamu sekarang adalah sosok yang mengguncang seluruh benua surga bela diri. Kapan kamu akan mulai bertingkah seperti senior? Tidak peduli seberapa besar ketenaranku, bukankah aku masih harus mendengarkan perintah ketua aliansi. Saya harus menyedot kapanpun saya bisa karena takut Anda mempersulit saya di masa depan, kata Longchen. Di depan orang luar, Longchen selalu memperjelas posisinya dengan Ye Lingshan sebagai bawahannya. Sementara banyak orang tahu bahwa posisinya di jalan yang benar jauh melebihi Ye Lingshan, pertunjukannya ini memperjelas bahwa Ye Lingshan adalah kepala aliansi yang sebenarnya. Meskipun Martial Heaven Alliance sekarang bersatu, tidak mungkin ada dua pemimpin. Jika itu tidak diperjelas, orang lain mungkin berusaha untuk menyetir. Karena Longchen telah memilih untuk menolak saranku Jianying saat itu, dia harus puas tidak menjadi pemimpin. Bahkan sehelai daun hijau pun memiliki tujuan dan harus tahu bagaimana cara menumbuhkan bunga itu. Begitulah cara menjadi daun yang baik. Ye Lingshan juga tahu niat Longchen dan tidak khawatir Longchen memperebutkan posisinya. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia akan segera menawarkannya dengan kedua tangan. Sayangnya, Longchen tidak tertarik. Namun, dengan mengatakan ini, Longchen membuat para ahli yang mengikuti Ye Lingshan merasa jauh lebih nyaman. Ye Lingshan memiliki pengikut setianya, dan ekspresi sikapnya yang jelas ini meredakan kekhawatiran mereka. Siapa yang berani membuat masalah untukmu sekarang? Tertawa Ye Lingshan, bahkan cabang luar dari keluarga surgawi takut padanya. Saya tidak tahu. Orang-orang tidak menyukaiku. Longchen mengangkat bahu. Ye Lingshan berkata, Yah, begitu banyak orang saya telah ditarik oleh Anda. Jika Anda membiarkan orang-orang saya kelaparan, saya mungkin akan berhenti menyukai Anda. Datang-datang. Saya mungkin tidak punya banyak lagi, tapi saya punya banyak sekali anggur dan daging. Saya punya banyak teman daging dan anggur, jadi saya secara alami menyiapkan ekstra. Longchen tersenyum. Konstruksi kali ini sangat luas. Saat ini, hanya garis pertahanan pertama yang telah selesai. Xia Chen berencana menyiapkan sembilan dari garis pertahanan itu, masing-masing lebih rumit daripada yang terakhir. Berdasarkan perkiraan Xia Chen, pada akhirnya tidak akan ada cukup tenaga, dan prajurit Dragon Blood akan diperlukan untuk mengatur segalanya. Tetapi dengan begitu banyak orang, selama mereka digunakan dengan benar, para prajurit Dragon Blood tidak perlu mengangkat satu jari pun. Apakah kamu mengatakan aku juga teman anggur dan daging? Tanya Ye Ling Shan, bertingkah marah. Aku tidak akan berani, teriak Longchen buru-buru. Ye Ling Shan memutar matanya dan meminta para murid melakukan apa yang mereka inginkan. Para murid menyingsingkan lengan baju mereka dan mulai bekerja. Bagaimanapun, mereka adalah murid dari Martial Heaven Alliance, dan mereka membutuhkan lampu hijau darinya. Harus jelas siapa bosnya. Pekerjaan yang diatur Guoran untuk mereka lakukan sangat mudah. Tidak ada keterampilan yang dibutuhkan. Itu hanya butuh waktu. Dengan begitu banyak orang, mereka berkembang pesat. Xia Chen mengawasi banyak hal dan akan segera memperbaiki kesalahan apapun. Semua tanah di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi labirin raksasa. Ketika labirin selesai, Xia Chen mengambil alih, menyiapkan formasinya. Setelah itu, labirin harus diisi dengan tanah lagi, mengharuskan pembudidaya bumi untuk mengambil tindakan sekali lagi dan menekan bumi. Setelah itu, formasi kedua dibentuk. Garis formasi baru digali, tetapi tidak sedalam sebelumnya. Itu adalah labirin lain, tetapi labirin yang berbeda dan lebih rumit. Mereka bekerja di siang hari dan minum di malam hari. Beberapa hari ini cukup biasa, tetapi mereka juga puas. Pada hari ketiga, kelompok baru dari cabang luar keluarga Dewa datang. Seorang pria muda mengumumkan, Long Chen, kamu melanggar aturan. The Heavenly Divine Writ dengan jelas menyatakan bahwa Dragon Blood Legion harus bertahan sendiri selama tiga hari. Saat ini, Anda menggunakan orang lain. Petik 2 Pria muda ini mungkin bersikap tenang, tetapi suaranya yang bergetar membuatnya kehabisan akal. Jelas sekali dia takut. Orang-orang tua dari cabang luar tidak berani menghadapi Long Chen, jadi mereka mengirim kambing hitam. Basis kultivasi pemuda ini hanya di alam bintang kehidupan pertengahan dan lemah seperti dia adalah seorang sarjana. Setiap orang acak di sini mampu mengambil nyawanya. Magang senior saudara Long Chen, mereka dipaksa. Tolong jangan mempersulit mereka, kata Li Jing. Dia merasa simpati untuk orang-orang ini. Long Chen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia bisa merasa nyaman. Melihat orang-orang ini, dia berkata, karena kamu hanya menyampaikan kata-kata orang lain, aku tidak akan mempersulitmu. Ingat kata-kataku dan kirimkan kembali ke orang-orang idiot itu. Pertama, saya setuju dengan Penatua Long untuk memblokir ras darah selama tiga hari. Itu dimulai ketika pertempuran dimulai. Kedua, bahkan jika saya menggunakan orang lain, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengkritik saya karena saya membelinya. Daging yang saya ambil adalah daging dari Magical Bis Kuno yang berharga, sesuatu yang sebanding dengan obat-obatan langka. Ia mampu menguatkan tubuh. Saya bahkan tidak akan menyebutkan anggur dari Istana Dewa Anggur, yang tidak dapat dibeli dengan uang setetes pun. Mampu membeli tenaga kerja dengan uang adalah kekuatan finansial saya sendiri, mengerti. Terakhir, beritahu orang tua bodoh itu bahwa jika mereka mencoba mempersulitku lagi, aku akan menamparkan wajah mereka. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini, tetapi Anda tahu, pria selalu memiliki beberapa hari dalam sebulan ketika mereka tidak dalam suasana hati yang baik. Berhati-hatilah dengan hari-hari ketika suasana hati saya tidak begitu baik, ingat. Petik 2. Ya, kami akan mengingatnya. Murid-murid itu buru-buru pergi untuk melaporkan ini. Setelah itu, cabang luar tidak berani mengeluarkan suara. Waktu berlalu hari demi hari, segel Soverein semakin redup dan redup. Tiga hari sebelum waktu yang Soverein Moli sebutkan, sembilan formasi selesai. Xia Chen membentuk segel tangan, menyebabkan pilar cahaya bersinar dari tanah, menembus awan. Bab 2.237 Grand Formasi selesai. Cahaya memenuhi tanah, dan garis cahaya melintas dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali Xia Chen. Terima kasih banyak atas bantuanmu, saudara-saudara. Sudah waktunya untuk mengaktifkan formasi, jadi untuk menghindari cedera, saya akan meminta Anda semua untuk membuat cadangan sebanyak mungkin. Suara Xia Chen terdengar. Cahaya yang melonjak dari tanah tiba-tiba meledak, membentuk penghalang raksasa yang menutupi area ini. Semua orang mundur, meskipun itu umum untuk formasi menyebabkan beberapa fluktuasi yang kuat ketika pertama kali diaktifkan, tekanan besar itu mencekik. Dengan cahaya, tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Bahkan para prajurit Dragon Blood berdiri di luar formasi, dengan tenang menonton. Pada inti formasi, hanya Long Chen, Guoran, dan Xia Chen yang tersisa. Guoran memasukkan panah hitam yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pilar cahaya, sementara Xia Chen mengutak-atik cakram formasi kedua yang dia kirim ke bawah tanah. Segala sesuatu sebelum ini hanyalah meletakkan fondasi. Sekarang mereka benar-benar menyiapkan formasi, dan apa yang mereka lakukan adalah rahasia inti yang tidak boleh dilihat oleh orang luar. Cakram formasi yang disiapkan Xia Chen adalah cakram putra. Mungkin ada beberapa cakram anak tetapi hanya satu cakram induk. Dengan menggunakan beberapa sandis sekaligus, itu memungkinkan formasi melewati ribuan variasi. Saat Xia Chen sedang menyiapkan segalanya, dia tersenyum. Bos, mengikutimu jelas merupakan pilihan terbaik dalam hidupku. Perasaan menghabiskan uang ini benar-benar mewah. Petik 2 Dengan mengikuti Long Chen, Xia Chen memiliki banyak sumber daya untuk dikerjakan. Formasi yang dia impikan tetapi tidak memiliki uang untuk dibuat sekarang menjadi kenyataan. Tanpa dukungan Long Chen, dia akan menjadi naga yang terikat, hanya mampu meronta-ronta di lumpur tanpa mencapai potensi sejatinya. Alasan dia bisa membuat formasi seperti ini adalah berkat Long Chen. Uang itu dihabiskan dengan baik, jadi itu sepadan. Bukan hanya mewah, tapi juga membuat kita tetap hidup. Hati-hati, cukup banyak orang yang pasti mengawasi kita. Rahasia formasi ini tidak hanya harus dirahasiakan dari mereka, tetapi kita harus bisa lolos dengan rahasia itu bahkan setelah formasi berakhir. Kami tidak mengekspos darah, keringat, dan air mata kami sendiri untuk orang lain, kata Long Chen. Long Chen tidak ingin mahakarya Xia Chen diam-diam dipelajari oleh orang lain untuk digunakan melawan mereka. Jangan khawatir, bos, saya sudah memodifikasi cakram formasi ini. Setelah energi mereka habis, mereka akan secara otomatis merusak diri sendiri dan tidak meninggalkan apapun yang berguna di belakang, jamin Xia Chen. Bos, kali ini kita akan mengejutkan para idiot itu Aya. Dengan sedikit gangguan dari pembicaraan, sebuah panah kecil menyentuh kulit di lengan Guoran. Tanpa ragu sedikit pun, dia memotong lengannya sendiri. Bahkan saat lengannya mendarat di tanah, itu langsung berubah menjadi hitam sebelum membusuk. Kamu pantas mendapatkannya, kata Long Chen tanpa simpati sedikit pun. Racun pada panah ini berasal dari buah vermilion dunia bawah surgawi. Pada awalnya, Guoran tidak mau menyianyikan bahan terbaiknya untuk panah ini, hanya untuk menemukan bahwa hanya dalam beberapa jam, panah itu sendiri mulai membusuk. Setelah itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan material divine tingkat tertinggi untuk membuat kepala panah. Dia tidak mau memodifikasi seluruh panah, tetapi ini saja sudah cukup untuk menghemat uang tanpa mengurangi kekuatan mereka. Kepala panah itu istimewa, dengan enam duri di ujungnya dan ujung yang sangat tajam. Guoran mengenakan sarung tangan khusus untuk menangani racun, tetapi sarung tangan itu tidak menutupi seluruh tangannya. Akibatnya, sentuhan sekecil apapun mengakibatkan kulitnya patah. Karena dia tidak dalam kondisi bertarung, dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk menekan racun ini dan hanya bisa memotong lengannya. Sial, berapa kali ini akan terulang. Bos, racun apa ini? Guoran mengedarkan energi dao surgawinya, dan lengannya tumbuh kembali. Tapi keringat di dahinya tetap ada. Dia telah menderita seperti ini beberapa kali, mengharuskan dia untuk memotong potongan dagingnya. Racun itu terlalu gila. Jika saya tidak memiliki beberapa kartu truf, bagaimana saya bisa berani melakukan transaksi sebesar itu? Anda hanya harus berhati-hati. Jika Anda akhirnya menyentuh racun ini dengan wajah Anda, maka bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan kehilangan beberapa lapisan kulit, Long Chen memperingatkan. Hanya ahli Netterpasej yang mungkin bisa menahan racun ini, tetapi bahkan mereka hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Racun ini adalah sesuatu yang Long Chen ramu dari beberapa racun yang berbeda, dan meskipun itu tidak pada tingkat yang sama dengan pil raksasa yang telah dia sempurnakan, seorang ahli Lifestar pasti akan mati karenanya. Tanpa sedikit kekuatan ini, Long Chen tidak akan membiarkan prajurit Dragon Blood menghadapi ras darah. Sesuatu yang tidak terduga selalu bisa terjadi, dan dia tidak ingin melihat korban dalam jumlah besar. Guoran kemudian memutuskan untuk memanggil armornya sebelum melanjutkan. Meskipun tidak nyaman, lebih baik aman. Karena mereka telah menerima bantuan dari murid Martial Heaven Alliance, mereka menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari jadwal. Mereka punya waktu. Guoran dan Xia Chen menghabiskan sepanjang hari sebelum menyelesaikan formasi. Mereka melakukan berbagai tes untuk memastikan bahwa semuanya seperti yang diharapkan sebelum melepaskan penghalang. Ketika penghalang dilepaskan, Long Chen memperhatikan bahwa para ahli dari kekuatan lain telah tiba. Mereka berdiri di wilayah mereka sendiri, menonton dari kejauhan. Dia melihat orang-orang dari Pilvali, Ras Kuno, Binatang Suan, Aliansi Keluarga Kuno, dan banyak lagi. Mereka hanya menempati tempat mereka sendiri, beberapa bahkan terlihat seperti berada di sini untuk menonton pertunjukan. Mereka minum teh dan minuman. Bos, apakah Anda ingin menggunakan formasi untuk menangkap mereka semua? Jika kita melakukannya sekarang, aku 70% percaya diri, bisik Xia Chen. Orang-orang ini penuh kebencian. Mereka seperti menonton pertunjukan monyet ketika Long Chen dan yang lainnya bersiap untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Itu jelas disengaja. Bukan ide yang buruk. Aku benar-benar tergoda. Sejujurnya, Long Chen juga memiliki keinginan ini. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus melakukan ini atau tidak, Ku Jianying berjalan mendekat. Long Chen, ada apa dengan tatapan matamu itu? Apakah Anda ingin mengkonsumsinya? Ku Jianying tersenyum. Ku Jianying telah melihat tatapan tajam Long Chen terkunci pada Yu Xiao Yun dan yang lainnya. Dia menggoda, tetapi dia tidak menyadari bahwa Long Chen benar-benar memikirkannya. Kepala aliansi, kamu pasti bercanda. Bagaimana saya bisa berpikir begitu? Long Chen menggelengkan kepalanya, menghilangkan saran Xia Chen. Tidak menyadari itu, Ku Jianying melihat sekeliling. Melihat formasi selesai, dia bertanya, apakah kamu percaya diri? Seharusnya tidak ada masalah. Kalau tidak bisa menahan jangan dipaksakan. Hadiahnya tidak penting. Jangan marah karena kata-kata jahat beberapa orang. peringatan Ku Jianying. Dia tahu bahwa Long Chen pintar, dan Li Tian Xuan bahkan mengatakan bahwa Long Chen lebih pintar darinya. Tapi ketika dia marah, kecerdasannya langsung menjadi nol. Dia bisa melakukan hal bodoh apapun. Tidak peduli seberapa luar biasa Long Chen, di mata Ku Jianying, dia dan Ye Ling Shan akan selalu menjadi anak-anak yang harus dia khawatirkan. Meskipun Long Chen telah mengatakan bahwa jika dia tidak tahan, dia akan meminta bantuan dari Martial Heaven Alliance, keluarga Beitang, dan keluarga Namong, dia masih khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh jika orang lain membuatnya marah. Setelah mengenal lelaki tua itu begitu lama, dia bahkan lebih khawatir. Jangan khawatir, Long Chen tidak bodoh, gerutu lelaki tua itu. Long Chen bukan orang bodoh tapi kamu, kamu membesarkannya menjadi satu, kata Ku Jianying kesal. Baiklah, aku tidak akan bicara. Anehnya, lelaki tua itu tidak membantah. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Tampaknya mereka berdua telah berdamai, tetapi Ku Jianying masih marah padanya. Bagaimanapun, jangan bertindak berdasarkan kemarahan, kata Ku Jianying pada akhirnya sebelum kembali ke Camp Martial Heaven Alliance. Adapun Dragon Blood Legion, mereka tetap berada di tengah formasi, mengawasi pintu masuk ke dunia Yin Yang. Long Chen melihat bahwa Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang juga telah tiba. Tapi mereka tidak datang, kemungkinan besar karena mereka tidak ingin mengganggunya. Mereka hanya melambaikan salam yang ditanggapi Long Chen. Waktu berlalu, Xi Yan dan orang-orang istana abadi musik ilusi juga tiba. Dia tersenyum dan menganggup ke Long Chen. Hati Long Chen menghangat. Xi Yan tidak lagi menargetkannya dan malah mendukungnya. Itu membuatnya merasa tersanjung. Namun, ketika dia melihat pilferi yang sedingin es, hatinya menjadi dingin. Melalui pengalamannya dengan benih dewa di Dong Mingyu, dia telah menemukan bahwa benih dewa sebenarnya adalah segel budak, tetapi itu bahkan lebih baik karena itu membuat pikiran budak berubah hingga mereka rela menyerahkan hidup mereka sendiri. Hati Dong Mingyu memiliki Long Chen di dalamnya. Sejak saat itu, dia tidak lagi percaya pada Tuhannya, membiarkannya menjaga kejelasan meskipun kehendak dewa menyerbu pikirannya. Dia mampu mempertahankan dirinya. Peripil meskipun berbeda, dia telah menjadi pengikut setia dewa sejak lahir. Dewa selalu menjadi eksistensi tertinggi di hatinya. Ketika dia dicap dengan benih dewa, jiwanya benar-benar berubah. Dia bukan lagi Yu King Suan yang baik dan murni, tetapi pelayan setia dewa. Long Chen memandang pilferi, dan pilferi kembali menatap Long Chen. Tatapan mereka berpotongan. Di mata peripil, yang dilihat Long Chen hanyalah keinginan untuk menghancurkan. Dia tidak merasakan emosi lamanya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas di dalam. Peripil berbeda dari Dong Mingyu. Benih dewanya sudah menginvasi jiwanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pasti akan ada pertempuran sampai mati antara dia dan peripil. Long Chen juga melihat Kun Pengzi dan Tian Shisi. Aura mereka semakin menakutkan. Tatapan mereka tajam ketika mereka melihat ke arah Long Chen. Niat membunuh berkecamuk di ruang di antara mereka. Gemuru bahkan terdengar di luar angkasa karena hanya niat membunuh mereka yang mampu mempengaruhi Tao Surgawi. Huff, Long Chen, semoga kamu tidak mati. Jika saya tidak secara pribadi memenggal kepala Anda, itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup saya, kata Tian Shisi, suaranya berbahaya. Itu berisi gelombang suara khusus yang membuatnya bergema di seluruh langit dan bumi. Bab 2238 Segel Soverein rusak. Suara Tian Shisi bergema di udara. Senjata prajurit Dragon Blood langsung muncul di tangan mereka. Jalan yang benar dan yang rusak memiliki kebencian yang begitu dalam satu sama lain sehingga hanya darah yang bisa menghapusnya. Jika kamu berani mengulangi apa yang baru saja kamu katakan, aku akan memastikan kamu menghilang dari dunia ini selamanya, kata Long Chen. Kata-katanya singkat dan sangat mendominasi. Ketika menatap Tian Shisi, tatapannya seperti air yang tenang. Bodo ini, bagaimana dia bisa begitu mudah diprovokasi sepanjang waktu? Bei Tang Rusuang mengutuk. Tian Shisi jelas berniat mengganggu Long Chen sehingga yang terakhir tidak bisa fokus ketika pertempuran dimulai. Ini hanya sebuah tes. Karena Long Chen marah di sini, maka begitu pasukan ras darah tiba, dia bisa dengan santai mengatakan beberapa hal acak untuk membuat Long Chen marah. Trik sederhana seperti itu benar-benar berhasil di Long Chen. Tian Shisi mencibir. Dia akan mengulangi dirinya sendiri ketika Xie Wen Tian tiba-tiba menariknya, kemungkinan besar berbicara secara spiritual dengannya. Tian Shisi berhenti, tetapi penghinaan di wajahnya tumbuh, membuat mereka kesal. Bos, haruskah kita melenyapkan mereka? Tanya Xia Chen. Percuma saja, mereka terlalu jauh. Jika kita menyerang, mereka akan menyelinap pergi. Itu tidak sepadan dengan usaha, kata Long Chen. Dia bisa melihat bahwa Tian Shisi telah mengalami semacam keberuntungan, menyebabkan kekuatan tempurnya tumbuh pesat sejak mereka bertarung sebelumnya. Jika Tian Shisi mengulangi dirinya sendiri, maka Long Chen akan pergi untuk mengujinya secara pribadi. Jika Tian Shisi mengulangi kata-kata kedengkian seperti itu, Long Chen akan memiliki cukup alasan untuk menyerang tanpa keluarga dewa dapat melakukan apapun. Perasaan yang diberikan Tian Shisi kepada Long Chen berbeda dari sebelumnya. Auranya jelas berubah, menjadi lebih gelap. Namun, Long Chen tidak takut. Tian Shisi membuang muka, duduk dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Karena Tian Shisi tidak berbicara lagi, Long Chen juga tidak dalam posisi untuk menyerang. Long Chen memandang para ahli keluarga Simen. Simen Tian Shiong telah datang, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tidak mengungkapkan permusuhan atau keramahan. Di bagian belakang, terjadi keributan saat orang-orang dari keluarga Dong Fang datang. Dong Fang Yuyang juga datang, dan banyak ahli menatapnya dengan ekspresi aneh. Fluktuasi spiritual mulai meliup-liup di udara saat mereka mulai mendiskusikannya secara diam-diam. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang mereka katakan, itu pasti berkisar tentang bagaimana ras iblis laut telah menyerang keluarga Dong Fang dan menamparkan wajah Dong Fang Yuyang. Dong Fang Yuyang gagal melukai Long Chen dan malah diserang. Untuk hal seperti itu terjadi pada keluarga Dong Fang, itu mengejutkan sekaligus lucu. Dong Fang Yuyang tidak bereaksi sama sekali, dan ekspresinya tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Dia tetap anggun dan anggun. Namun, ketika Long Chen menatapnya, pupil Long Chen menyusut. Dong Ming Yu berdiri di samping Long Chen dan memperhatikan. Kakak Long Chen, ada apa? Dong Fang Yuyang aneh. Dia memberi saya perasaan mengangkat rambut. Dia kemungkinan besar telah menguasai beberapa jenis energi terlarang, kata Long Chen berat. Energi itu adalah sesuatu yang memberi Long Chen perasaan yang akrab, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Kun Peng Zi juga telah tiba, dan matanya sekarang memegang dunia petir. Dia seperti dewa petir, dan kilat mengikutinya, membungkus tubuhnya. Long Chen menemukan bahwa mereka semua telah membuat kemajuan besar setelah pertempuran terakhir. Mereka seperti orang yang sama sekali berbeda. Semua sumber daya dari vaksi masing-masing pasti telah ditumpuk pada mereka. Namun, yang paling mengejutkan dari mereka semua adalah Di Feng. Dia tidak hanya membangunkan darah rohnya, tetapi manifestasinya juga terlihat samar-samar di belakangnya tanpa dia memanggilnya. Di Feng saat ini tidak lagi memiliki mata penuh dendam dan kebencian. Sebaliknya, dia penuh percaya diri. Ketika dia melihat Long Chen secara khusus, niat bertarung melonjak keluar darinya. Dia mencibir, Long Chen, tampilkan pertunjukan yang bagus, atau aku akan kecewa. Saya sangat menantikan pertempuran kami berikutnya. Petik 2. Bahkan seorang duda pun bisa tersenyum begitu bahagia. Di Feng, sepertinya kamu benar-benar berharap hidupmu akan berakhir, jawab Long Chen. Sebagian besar waktu, seorang pria akan memiliki terlalu banyak istri dan selir untuk disebut duda ketika salah satu dari mereka meninggal. Tetapi beberapa wanita begitu kuat sehingga pria mereka hanya dapat memiliki satu istri, dan ketika wanita itu meninggal, suaminya akan disebut duda. Pengikut Di Feng, yang merupakan orang-orang dari keluarga Kaisar Darah, memelototi Long Chen, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Long Chen, jangan terlalu sombong. Setelah waktu dari Heavenly Divine Ritber lalu, kami secara pribadi akan memenggal kepalamu sebagai pembalasan untuk Putri Kaisar kami yang perkasa. Teriak salah satu tetua dari keluarga Sue. Idiot, wanita itu dibunuh olehku, Monian. Apa hubungannya dengan Long Chen? Jika Anda ingin membalas dendam, Anda bisa datang untuk menemukan saya. Tepat pada saat itu, sosok Monian muncul, sebuah busur di punggungnya. Monian datang sendirian, tetapi untuk beberapa alasan, busurnya tidak lagi menyala dengan cahaya surgawi. Namun, auranya menjadi lebih menakutkan. Kalian berdua adalah kaki tangan dalam kematian Sue Luo Cha. Saya pribadi akan memotong kepala Anda untuk menenangkan roh mulianya, kata Di Feng dengan dingin. Terserah kamu, tidak ada artinya mengatakan hal seperti itu sekarang. Anda tahu apa yang telah Anda lakukan pada keluarga Mosaya, jadi menambahkan lebih banyak permusuhan ke dalam campuran tidak akan menghasilkan apa-apa. Hutang darah harus dibayar dengan darah, kata Monian acuh tak acuh. Monian berjalan ke Camp Martial Heaven Alliance. Dia mengucapkan salam kepada Ku Jianying dan lelaki tua itu sebelum menemukan tempat untuk menonton. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli yang datang. Namun, mereka semua berdiri pada jarak yang sangat jauh, tidak berani mendekat. Segel Soverein semakin redup dan redup. Melalui Segel Soverein adalah mungkin untuk melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam ruang bengkok. Semua jenis tangisan tajam datang dari sisi lain dari Segel Soverein. Tampaknya pihak lain sedang mengumpulkan dan meningkatkan moral mereka. Tangisan tajam itu membuat orang tegang. Invasi ras darah akan menandakan dimulainya era kegelapan. Benua surga bela diri akan memasuki perang panjang untuk bertahan hidup. Banyak orang akan bertarung, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat. Angka-angka di sisi lain berangsur-angsur menjadi lebih jelas saat segelnya meredup. Ketika pasukan ras darah yang tak ada habisnya menjadi terlihat, semua orang tersentak. Tidak ada cara untuk memperkirakan jumlah mereka. Mereka tidak ada habisnya, tampak seperti iblis yang merangkat keluar dari neraka, tanda darah berputar di sekitar mereka. Meskipun bentuknya mirip dengan manusia, mata mereka merah. Melihat ke mata mereka, orang-orang mencium bau kematian. Ini adalah ras darah. Mereka terlihat lebih menakutkan daripada ras iblis. Mungkin karena mereka terlihat sangat mirip dengan manusia. Bagaimanapun, ada rasa tidak nyaman. Tatapan mereka sangat berdarah. Dipisahkan oleh penghalang tipis, mereka juga melihat ke sisi benua surga bela diri. Mereka meraung seperti binatang ajaib yang lapar menuntut daging segar. Cahaya liar muncul di mata mereka. Dunia Yin Yang tidak lagi sama seperti saat kita masuk. Saat itu, itu penuh dengan kehidupan yang mendebarkan, tapi sekarang, gelap dan menyeramkan. Hanya ada kematian. Mengapa? Salah satu murid Martial Heaven Alliance angkat bicara, suaranya bergetar. Dia pernah bertarung bersama Long Chen di dunia Yin Yang, tetapi dunia Yin Yang saat ini adalah tanah tandus tanpa sehelai rumput pun yang tumbuh. Dunia Yin yang terbagi menjadi dunia Yin dan dunia Yang. Kami masuk ketika dunia yang menghadapi benua surga bela diri. Tapi dunia Yin yang berputar, dan sekarang dunia Yin menghadap kita. Dunia Yin adalah tanah kematian dan juga lingkungan favorit ras darah. Semua orang, Anda harus berhati-hati. Ketika segel itu pecah, ki kematian dunia Yin akan mengalir ke benua itu. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Itu hanya sementara, dan dengan mengaktifkan domain Anda, Anda akan dapat memblokirnya. Hukum yang berlawanan dari benua surga bela diri akan melumpuhkan ki kematian, peringatan ku jianying. Ada begitu banyak dari mereka, dan aura mereka semua sangat kuat. Akankah saudara magang senior Long Chen dan yang lainnya baik-baik saja? Tanya seseorang dengan cemas. Tenanglah, untuk mengatakan bahwa itu tidak akan membutuhkan usaha sedikitpun dari mereka akan membual, tapi ini seharusnya tidak berarti apa-apa bagi Dragon Blood Legion. Yang utama adalah apa yang datang nanti, kata Monian. Tentara ras darah meraung, memamerkan taring mereka pada Dragon Blood Legion yang paling dekat dengan mereka. Sebagai komandan jenderal Dragon Blood Legion, Guoran berdiri di depan. Dia dengan arogan memberi isyarat kepada ras darah dan kemudian menepuk pantatnya pada mereka. Pakar ras darah tampaknya mengerti apa yang dikatakan Guoran, dan mereka maju ke depan. Akibatnya, karena segel Soverein belum rusak, ribuan di antaranya langsung hancur berkeping-keping. Hahaha, Guoran tertawa arogan. Jika ras darah hanya memiliki tingkat kecerdasan ini, dia tidak khawatir. Ledakan. Tepat pada saat itu, segel Soverein tampaknya telah menghabiskan sedikit energi terakhirnya dan meledak dalam hujan cahaya. Bab 2239 Perlombaan Darah Lengan Titanic Ketika segel Soverein meledak, hati semua orang menegang, baik teman maupun musuh. Bahkan nafas mereka menjadi berat. Itu adalah ras darah di sisi lain, musuh bebuyutan dari benua surga bela diri. Mereka ingin memusnahkan semua orang dan segala sesuatu di benua itu. Di depan musuh seperti itu, tidak ada yang bisa tetap santai. Membunuh. Pakar ras darah benar-benar tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia, dan mereka maju ke depan seperti air pasang. Saudara-saudara, silakan, lepaskan gairahmu, teriak Guoran, melambaikan tangannya. Prajurit Dragonblood menghunus pedang mereka, sinar cahaya surgawi merobek langit. Mereka benar-benar menerkam ras darah pengisian. Apa yang mereka lakukan? Setelah menghabiskan semua waktu menyiapkan formasi besar, apakah mereka hanya akan bertarung seperti ini? Seru salah satu senior. Para senior ini berasumsi bahwa Longchen akan menggunakan formasi besar untuk mengunci area ini dan menggunakan pertahanan mutlak untuk menghentikan serangan ras darah. Namun, Dragonblood Legion tidak menggunakan formasi mereka sama sekali. Prajurit mereka hanya menyerbu keluar. Apakah mereka hanya bosan ketika mereka mengatur formasi mereka? Musuh-musuh ini hanya berada di alam bintang kehidupan dan tidak sepadan. Bagi Dragonblood Legion, ini hanya pemanasan, bukan pertempuran, kata lelaki tua itu dengan ringan. Kata-kata lelaki tua itu baru saja keluar dari bibirnya ketika para prajurit Dragonblood mulai membantai pasukan ras darah. Gambar pedang menebas mereka. Serangan yang mengerikan. Terakhir kali, prajurit Dragonblood telah dilindungi oleh formasi dan menampilkan serangan kolektif yang menyapu musuh mereka. Namun sekarang, semua orang melihat bahwa bahkan ketika para prajurit Dragonblood bertarung secara individu, mereka masih merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Bahkan dalam pertempuran yang begitu penting, ekspresi mereka benar-benar tenang. Mereka benar-benar elit, layak disebut legion nomor satu benua surga beladiri. Prajurit Dragonblood begitu kuat sehingga tentara ras darah bahkan tidak bisa mendekat. Beberapa dari mereka mencoba menyelinap menyerang prajurit Dragonblood, tetapi mereka terbunuh dalam sekejap. Pedang para prajurit Dragonblood hanya akan berayun ke samping atau bahkan di belakang mereka, membunuh para penyerang yang menyelinap. Hal seperti itu tidak hanya membutuhkan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga persepsi spiritual yang mencengangkan. Mereka semua memiliki rasa bahaya yang kuat yang memungkinkan mereka untuk mengontrol perubahan medan perang. Bahkan dikelilingi oleh serangan, mereka bisa memilih langkah terbaik dalam sekejap. Kedengarannya sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Ini adalah kemampuan yang hanya bisa dikembangkan melalui pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, serangan yang tak terhitung jumlahnya melawan kematian. Jadi, meskipun para prajurit Dragonblood bertarung secara individu, ras darah dengan cepat ditebang. Dengan setiap serangan, banyak ahli ras darah mati. Para ahli benar yang datang benar-benar terpesona oleh pemandangan ini. Ini adalah ahli sejati. Saya mendengar bahwa setiap anggota Dragonblood Legion dulunya adalah orang biasa, tetapi di bawah kepemimpinan Longchen, mereka telah mencapai ketinggian mereka saat ini. Longchen bukan hanya seorang jenius yang tiada taranya. Dia pembuat keajaiban. Orang-orang dari vaksin netral juga terhanyut dalam berbagai emosi. Tanpa pendukung, Longchen telah menciptakan keajaiban seperti Dragonblood Legion. Itu adalah kemampuan yang menantang surga. Pilvali, jalan rusak, binatang suan, dan yang lainnya takut. Legion Dragonblood telah tumbuh dewasa. Jika mereka terus tumbuh, mereka akan menjadi ancaman berbahaya bagi keberadaan mereka. Kami tidak bisa membiarkan mereka tumbuh lebih jauh. Cahaya ganas muncul di mata Yu Xiaoyun. Tetapi dengan keluarga dewa yang mengawasi di sini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan gelombang ras darah, pedang para prajurit Dragonblood menciptakan hujan darah dan daging. Namun, jumlah mereka masih belum mencukupi. Beberapa musuh mereka berhasil lolos dari celah. Longchen, jika kamu membiarkan satu ahli ras darah bertahan, kamu akan gagal. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan hadiah dalam kasus itu, teriak salah satu ahli dari cabang luar keluarga dewa dari atas di langit. Mereka mengawasi pertempuran itu. Longchen bahkan tidak cukup tertarik untuk melihat mereka. Mereka mencoba memberikan tekanan padanya. Ledakan. Sebuah pohon willow raksasa meledak dari kehampaan, dan cabang willow yang tak terhitung jumlahnya muncul, menembus para ahli ras darah yang berhasil melewati para prajurit Dragonblood. Para ahli ras darah itu dengan cepat layu setelah ditusuk oleh cabang-cabang pohon willow. Liu Ruan langsung menyedot kekuatan garis keturunan mereka. Kamu mengatakan bahwa esensi darah dari orang-orang yang aku bunuh adalah milikku. Bisakah saya mengandalkan itu? Suara Liu Ruan terdengar di benak Longchen. Ya, tidak ada yang akan memperebutkannya denganmu. Anda akan mendapatkan sebanyak apapun yang Anda bunuh. Longchen tak berdaya tersenyum. Bahkan sekarang, Liu Ruan mewaspadainya seolah-olah dia akan melanggar kata-katanya. Bagi Liu Ruan untuk dapat memurnikan darah esensi kunonya sendiri dari ras darah agak mengejutkan bagi Longchen. Tampaknya asal-usulnya jauh dari sederhana. Setelah mendengar kata-kata Longchen, tubuh Liu Ruan tumbuh sampai seluruh pintu masuk tersumbat. Tidak ada yang bisa melewatinya. Cabang Liu Ruan tajam dan tak berujung. Pakar ras darah ditembus dan darah esensi mereka disedot. Ruan perlu mengumpulkan sejumlah besar darah esensi untuk menembus kemacetannya saat ini. Dia mulai mengumpulkannya bahkan dalam pertempuran terakhir. Cu Yao diam-diam mengirim pesan ke Longchen. Kenapa dia tidak memberitahuku? Aku bisa memikirkan sesuatu untuknya. Longchen terkejut. Bodoh, apakah kamu tidak tahu temperamennya? Dia tidak akan meminta bantuan bahkan jika dia sekarat, apalagi meminta bantuan darimu, tegur Cu Yao. Liu Ruan keras kepala dan dingin. Sifat esnya mirip dengan Yezikyu, tapi Yezikyu hangat di dalam. Sementara itu, Liu Ruan dingin luar dan dalam. Selain Cu Yao, dia jarang berbicara dengan siapapun. Selanjutnya, Liu Ruan masih tidak menyukai Longchen karena telah menekannya dengan tanah hitam. Itu selalu dipandang sebagai penghinaan baginya. Bahkan sekarang mereka adalah satu keluarga, dia masih tidak bisa memaafkannya. Dia kebanyakan mengabaikan Longchen, jadi baginya untuk meminta bantuannya tidak mungkin. Itulah sebabnya Cu Yao diam-diam menyebutkan hal ini kepada Longchen untuk menghindari dia merasa dendam, seolah-olah Liu Ruan tidak mau berbagi darah esensi kuno dengan orang lain. Sebenarnya, saat para prajurit Dragon Blood bertarung, formasi di bawah kaki mereka sudah aktif. Menurut Penatua Long, formasi ini akan mengumpulkan darah esensi ras darah saat hujan turun dari langit. Itu nantinya bisa disempurnakan menjadi darah esensi kuno. Namun, itu baru permulaan. Darah esensi ras darah tidak sama dengan darah esensi ras manusia. Untuk menggabungkannya diperlukan beberapa langkah. Darah esensi ini akan menjadi milik legiun darah naga, tetapi darah esensi yang dibunuh Liu Ruan akan diberikan kepadanya. Cu Yao bahkan mengatakan bahwa Liu Ruan ingin maju untuk memastikan bahwa Longchen tidak menyalahkannya karena egois. Longchen hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Liu Ruan pantang menyerah. Jika dia mengatakan ini sebelumnya, dia pasti sudah lama membawanya ke dunia liar untuk memulai persiapannya. Longchen memberitahu Cu Yao bahwa ini bukan masalah besar. Mereka memasuki era kegelapan, jadi pembantaian akan hadir setiap saat. Liu Ruan akan memiliki banyak darah untuk dikumpulkan. Longchen, Cu Yao, Mengqi, Tang Wan R, Ye Zikyu, dan yang lainnya semua hanya menonton dari belakang bersama para prajurit penyembuh. Gu Yang, Yue Zifeng, Li Qi, dan Song Mingyuan juga tidak bertarung. Saat ini, mereka tidak perlu ikut serta dalam pertempuran. Li Jing khawatir, karena menurut cabang luar keluarga dewa, dia harus mengikuti legion darah naga, dan jika mereka mati, dia juga akan mati. Itulah salah satu alasan dia begitu gugup ketika dia datang. Melihat bahwa Longchen bahkan tidak perlu bertarung, bahwa hanya prajurit Dragon Blood dan Liu Ruyan yang bisa menghentikan balapan blood, hatinya yang tegang menjadi rileks. Dia merasa jauh lebih aman. Tentara ras darah tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu. Akhirnya, beberapa yang lebih besar muncul, lengan mereka sangat tebal, bahkan lebih tebal daripada kaki mereka. Rantai darah melingkari lengan mereka, dan mereka memegang pedang berwarna darah sepanjang beberapa meter. Mereka tampaknya menjadi supras yang kuat secara fisik di antara ras darah. Magang senior saudara Longchen, ini adalah ras darah lengan titanik. Kekuatan fisik mereka tidak terbatas, dan mereka adalah pejuang sejati dari pasukan mereka. Sebagai perbandingan, para ahli biasa lainnya dari ras darah hanyalah semut. Anda harus memperingatkan yang lain untuk berhati-hati, kata Li Jing. Longchen menggelengkan kepalanya. Jika mereka hanya pada level itu, maka tidak perlu. Salah satu ahli darah lengan titanik menyerbu ke depan, pedang tebalnya menebas. kekuatan besar membawa serta suara siulan melengking. Ledakan. Pakar darah lengan titanik itu dikirim terbang kembali oleh salah satu prajurit Dragonblood. Itu menabrak orang-orang di belakangnya, menyebabkan mereka batuk darah. Pakar darah lengan titanik tampaknya marah, dan cahaya berdarah muncul di matanya. Itu sekali lagi menyerang. Armor pertempuran darah naga. Prajurit Dragonblood itu berteriak, dan sisik berwarna darah menutupi tubuhnya. Pedangnya menebas seperti sambaran petir. Pedang ki melintas dan ahli darah lengan titanik itu, bersama dengan pedangnya, berubah menjadi debu. Surga. Lijing menutup mulutnya, tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Ras darah lengan titanik yang sangat kuat masih bisa membuat para ahlinya terbunuh dalam satu pukulan oleh seorang prajurit Dragonblood. Bab 2240 jaring tanah meliputi langit. Kedatangan ras darah lengan titanik memungkinkan para prajurit Dragonblood untuk benar-benar mulai bertarung. Semakin banyak dari mereka yang muncul, para prajurit Dragonblood memanggil Dragonblood Battle Armor mereka, memulai pertempuran yang sebenarnya. Meskipun sekarang ada banyak ahli darah lengan titanik, para pejuang Dragonblood masih tidak terpengaruh. Pedang mereka menari, merobek musuh mereka. Dalam hidup ini, yang kuinginkan hanyalah bisa menandingi prajurit Dragonblood. Lalu aku bisa mati tanpa penyesalan, desah salah satu murid martial Heaven Alliance. Meskipun mereka memandang Longchen sebagai idola, target yang mendorong mereka, target itu terlalu jauh, sehingga terasa imajiner. Sekarang mereka merasa bisa menandingi prajurit Dragonblood adalah keinginan besar. Prajurit Dragonblood telah bertarung dengan magang senior saudara Longchen melalui perjuangan yang tak terhitung jumlahnya melawan kematian untuk menjadi ahli sejati, sementara kita seperti bunga yang tumbuh di rumah kaca. Jalan kita masih panjang, jawab yang lain. Sebenarnya, kita juga bisa meniru saudara magang senior saudara Longchen. Apa yang akan kamu tiru? Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lebih lama lagi? Seorang penatua memarahi murid terakhir itu. Jika semua orang meniru Longchen, lalu berapa banyak duri yang akan muncul di Martial Heaven Alliance? Mengelola murid-murid ini sudah sangat sulit. Terlalu ringan dan mereka tidak mau mendengarkan, terlalu keras dan mereka akan marah. Dengan berapa banyak orang yang ada di Martial Heaven Alliance, bahkan lebih sulit untuk mengawasi mereka. Meskipun Ye Lingshan mampu menekan mereka, ketika dia tidak hadir, orang-orang itu sangat keras kepala, dengan beberapa argumen bermunculan di antara mereka. Jika mereka meniru Longchen, bukankah aliansi surga bela diri akan dicabik-cabik oleh mereka? Kekayaan terletak di dalam bahaya. Bukankah saudara magang senior saudara Longchen adalah contoh terbaik? Kata murid itu, tidak yakin. Tidakkah kamu perlu melihat kondisimu sendiri? Longchen selalu menjadi ahli puncak di setiap ranah, namun, tahukah Anda berapa kali dia melewati dewa kematian? Berapa kali dia nyaris lolos dari kematian? Bahkan seorang ahli di levelnya nyaris tidak tergores, seperti seseorang yang berjalan melintasi lapisan S tipis di atas jurang tak berdasar. Dan sekarang Anda ingin bisa menari di ujung pisau dengan mudah seperti dia. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, segala jenis keterampilan memiliki kesulitan di baliknya. Anda melihat cahayanya tanpa melihat rasa sakit di baliknya. Anda pikir dia hanya maju tanpa otak dan tak terbendung. Dia idiot palsu, sedangkan kamu idiot sejati. Tanpa kekuatan Longchen, jika Anda mencoba meniru amarahnya, Anda semua akan mati dengan menyedihkan, kata Penatua. Apa yang ingin dia katakan adalah bahwa satu-satunya orang yang dapat mengadili kematian setiap hari dan masih hidup bahagia, dari zaman kuno hingga sekarang, adalah Longchen. Jika ada yang menirunya, mereka pasti tidak akan hidup lebih lama dari tiga hari. Namun, beberapa hal tidak bisa dikatakan secara langsung. Jika dia mengatakan itu, orang-orang muda dan ambisius ini mungkin benar-benar mencobanya. Ye Lingshan melirik para murid dan melihat ekspresi ketidaksenangan mereka. Dia berkata, jangan panik, tirai era kegelapan telah dibuka oleh pertempuran ini, jadi kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki kesempatan untuk meredam dirimu sendiri. Saya merasa para ahli sejati seharusnya tidak bersaing untuk menjadi yang nomor satu, tetapi melindungi rumah dan keluarga mereka dan bahkan semua kehidupan. Jika Anda mati karena persaingan, orang lain hanya akan memandang Anda dengan jijik. Tetapi jika Anda mati melindungi benua surga bela diri, Anda akan menjadi pahlawan, dan seluruh dunia akan mengingat nama Anda. Pikirkan tentang lima penguasa. Yang mana dari mereka yang mengandalkan melawan orang-orang dari sisi yang sama untuk menjadi terkenal. Tanpa kecuali, ketenaran mereka tumbuh karena menekan iblis dari sisi lain. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, jejak mereka masih tetap ada. Pahlawan sejati hanya akan mengungkapkan cahaya sejati mereka pada saat seperti itu. Karakter utama dunia ini belum terungkap. Kata-kata Ye Ling Shan lembut dan juga sangat masuk akal, langsung menenangkan murid-murid ini. Maknanya jelas, seorang penguasa belum muncul di era ini. Di masa depan, siapa yang akan mengapung ke atas dan siapa yang akan tenggelam ke dasar masih belum diketahui. Dengan kata lain, selama Soverein belum muncul, maka salah satu dari mereka bisa menjadi Soverein. Selama mereka tidak terlalu arogan atau terlalu rendah hati, siapapun punya kesempatan. Ku Ji Anying tersenyum saat melihat Ye Ling Shan menekan ketidakpuasan para murid ini hanya dengan beberapa kata. Dia berbisik kepada lelaki tua itu, saya senang penglihatan saya tidak buta karena usia tua sebelum menemukan murid yang baik. Dia jauh lebih baik dalam menangani berbagai hal daripada saya. Petik 2. Orang tua itu mengangguk. Ya, kamu dari dulu pasti akan langsung berkata, kamu pikir kamu badas. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menantang saya dan melihat apakah Anda dapat mengambil posisi kepala aliansi. Beberapa tetua di sekitarnya tidak bisa menahan tawa sebelum merasa kedinginan saat tatapan membunuh Ku Ji Anying jatuh pada mereka. Mereka buru-buru menutup mulut mereka dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Kamu mau mati, Ku Ji Anying memelototi lelaki tua itu. Dia benar-benar telah mengungkap kejadian canggung masa lalunya di depan begitu banyak orang. Namun hal utama adalah bahwa dia benar-benar mengatakannya dan lebih dari sekali pada saat itu. Orang-orang tua ini telah mendengarnya mengatakannya juga, itulah sebabnya mereka tidak bisa menahan tawa. Tidak bisakah aku mengatakan yang sebenarnya. Orang tua itu bertindak seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Ku Ji Anying hanya bisa melotot. Dia tidak ingin menjadi pemarah dengan kekeras kepalaan lelaki tua itu di sini, atau dia akan ditertawakan. Meskipun dia mengagumi Ye Ling Shan dan memujinya, ada juga semacam pengakuan atas visinya sendiri dalam memilihnya. Sayangnya, orang tua itu tidak mengerti itu. Alih-alih memuji Ku Ji Anying, dia mengambil pandangan yang sama sekali berbeda dan bahkan tidak tahu di mana dia salah. Di mata Ku Ji Anying, lelaki tua itu keras kepala dan tidak peka. Jika dia hanya memiliki sepersepuluh dari otak Long Chen, dia tidak akan menariknya ke dalam perkelahian setiap hari. Prajurit Dragon Blue telah mengeluarkan manifestasi mereka. Mereka bertarung dengan kekuatan penuh sekarang, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Ku Ji Anying segera melihat ke atas untuk melihat bahwa para ahli darah lengan titanik telah tumbuh lebih banyak, dan mereka tidak lagi berada di alam bintang kehidupan. Beberapa ahli ranah Netter Passage telah muncul di tengah-tengah mereka. Tekanan pada prajurit Dragon Blue langsung melonjak ketika ahli ras darah ranah Netter Passage muncul. Mereka tidak punya pilihan selain memanggil manifestasi mereka. Para ahli ras darah ini lebih kuat secara fisik daripada rekan-rekan manusia mereka, tetapi kemampuan surgawi dan seni magis mereka kasar. Bahkan sebelum melepaskan serangan besar, aura mereka berfluktuasi, membuat serangan mudah dihindari. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya sebenarnya lebih rendah daripada ras manusia, kata seorang penatua. Namun, jumlah mereka terlalu besar. Ada gelombang tak berujung dari mereka. Mereka juga tahu kelemahan mereka sendiri dan menggunakan angka untuk menebusnya. Itulah tepatnya mengapa mereka ingin menyerang kita. Mereka ingin akar roh kita menebus kelemahan bawaan mereka. Itulah yang membuat mereka paling menakutkan, kata Ku Jianying. Perlombaan darah saat ini tidak terlalu kuat. Apa yang akan menjadi kuat adalah ras darah yang berhasil menyerbu ke benua dan mengubah ras manusia menjadi alat untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Raungan ras darah memenuhi udara. Melalui cabang-cabang willow, para penonton hanya bisa melihat sekilas prajurit Dragon Blood. Sebagian besar mereka hanya berhasil melihat ras darah. Pemandangan ini membuat mereka menjadi pucat. Dalam satu lawan satu, mereka tidak takut pada ras darah. Bahkan jika itu satu lawan sepuluh, mereka tidak akan takut. Tapi tentara ras darah tidak bisa dihitung dengan angka. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai tak berujung. Di depan pasukan yang begitu menakutkan, tidak peduli berapa banyak pengalaman tempur yang Anda miliki, Anda masih akan tenggelam. Ketika orang-orang ini memikirkan diri mereka sendiri, mereka bertanya-tanya berapa lama mereka bisa bertahan. Satu nafas, dua nafas, atau akankah mereka dimusnahkan dalam sekejap. Pertarungan antara Dragon Blood Legion dan berbagai kekuatan benua telah cukup intens, melibatkan jutaan ahli. Namun, dibandingkan dengan ras darah tanpa akhir, mereka seperti sungai kecil dibandingkan dengan laut. Sekarang orang mengerti apa yang diwakili oleh era kegelapan. Di depan pasukan tanpa akhir ini, tidak mungkin melihat harapan. Saat ini, mereka hanya menghadapi satu tentara dari satu dunia lain. Ini hanya dunia yin yang, dan ada lebih banyak koneksi ke dunia lain di mana segelnya belum rusak. Jika mereka semua pecah pada saat yang sama, bagaimana benua surga bela diri menghentikan mereka. Saat tentara ras darah menyerbu, mereka menabrak pertahanan Liu Ruan. Cabang-cabangnya seperti anak panah, mencabik-cabiknya. Bahkan mereka yang berada di alam Netter Passage dengan mudah ditusuk. cabang Liu Ruan kuat dan fleksibel. Sulit bagi apapun untuk memotongnya. Tidak peduli bagaimana ras darah mencoba, mereka tidak dapat mematahkan pertahanannya. Tubuh Raksasa Liu Ruan memiliki akar di tanah dan seperti gunung raksasa. Kabut darah meledak saat ranting-rantingnya melayang di udara. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Perlombaan darah hanya menyerang untuk waktu yang berharga, tetapi Liu Ruan telah membunuh satu juta dari mereka. bagaimana Long Chen memiliki begitu banyak monster di bawah komandonya. Bahwa Liu Ruan sangat kuat. Mengapa dia bersedia menjadi bawahan Long Chen? Petik 2. Sisanya bahkan belum mengambil tindakan, dan mereka semua monster. Mungkin hanya monster di antara monster seperti Long Chen yang bisa membuat mereka semua mengikutinya. Kekejaman Liu Ruan mengguncang semua orang. Tapi kemudian mereka juga melihat yang lain berdiri dengan tenang bersama Long Chen. Seorang ahli mengerikan seperti Liu Ruan adalah seseorang yang sekte manapun akan bersedia membayar harga berapapun untuk menariknya. Sosok seperti itu jarang terjadi seperti Bulu Phoenix atau Tanduk Unikon. Namun, setiap orang acak yang ditarik dari sisi Long Chen adalah monster seperti itu. Selain itu, mereka semua benar-benar setia kepadanya, dan tidak mungkin menarik mereka ke sisi lain. Karena semakin banyak ahli ras darah muncul, tekanan di medan perang meningkat. Penghalang Liu Ruan secara bertahap mulai bergetar dan menunjukkan tanda-tanda pecah. Hati semua orang terkepal. Banyak orang telah membuat persiapan untuk bergabung jika Dragon Blood Legion gagal. Mereka tidak bisa membiarkan satupun ahli ras darah menyerbu ke benua itu. Kayu jatuh tak berujung, bumi menutupi langit. Liu Ruan menjerit dan membentuk segel tangan, bumi meledak. Akar yang tertutup tanah naik ke langit. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.